Mengembun Dengan satu kata saja, lautan api dicermin-cermin harta karun matahari agung mulai melonjak. Seakan-akan lautan api yang tak terbatas sedang bergolak dan menyapu. Di tengah cermin, tiba-tiba lautan api itu mengembun dan berubah menjadi sosok dengan dua sayap dan tiga kaki. Merusak Dalam sekejap, suara gagak bergema dan api membumbung ke langit. Dengan goncangan tiba-tiba, gagak emas berkaki tiga di cermin itu tampak hidup kembali. Ia mengepakkan sayapnya dan melesat keluar dengan suara keras. Saat keluar dari cermin, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Kemudian, seolah-olah pusaran yang menyedot semuanya telah berpindah dari cermin harta karun matahari agung ke gagak emas yang menyala-nyala, kekuatan sumber api yang tak terbatas di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi dan tiba-tiba berkumpul. Dalam sekejap mata, tingginya mencapai puluhan kaki dan mendominasi. Sambil berteriak panjang, ia melesat menuju tirai api yang beriak tak jauh dari sana. Ledakan. Terdengar suara keras meledak saat burung gagak berkaki tiga yang menyala-nyala itu berlari menuju tirai api. Beberapa saat yang lalu, tirai api itu masih beriak. Setelah serangan ini, tirai itu seperti danau yang sangat besar. Meskipun sesekali ada batu yang jatuh ke dalamnya, tirai itu masih bisa mempertahankan ketenangannya. Namun, ketika meteor sungguhan jatuh ke dalamnya, tirai itu tidak bisa lagi dicerna. Api yang membumbung tinggi ke langit muncul dari tempat tirai api itu berada. Saat api itu padam, benda yang tersembunyi di baliknya pun terungkap. Benda apa itu? Mata Zhang Fan tiba-tiba terfokus dan menyapu ke sana. Matanya menunjukkan ekspresi penuh pengertian. Meskipun dia sudah bisa menebaknya, ketika dia melihat benda aslinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak linglung. Bukankah itu alasan mengapa tiga Grandmaster Formasi Inti bersedia menghalangi Ling Zuzi untuknya hanya untuk saat ini? Di sana berdiri sebuah altar yang terbuat dari kristal api. Altar itu tampaknya tidak memiliki ukiran yang indah. Altar itu hanya berupa satu bagian tanpa jejak pahatan. Altar itu tampak sunyi dan kuno, membuat hati seseorang tiba-tiba terasa hampa saat melihatnya. Ling Zuzi menciptakan altar seperti itu dan bahkan berusaha menutupinya agar ketiga Grandmaster Formasi Inti tidak dapat mendeteksinya. Jika bukan karena tindakan Zhang Fan yang tidak disengaja, altar itu benar-benar akan tersembunyi dari mereka. Dengan kekuatan mental seperti itu, tentu saja tidak mungkin kosong. Sejauh yang bisa dilihat Zhang Fan, altar itu terbagi menjadi dua lapisan. Di tingkat bawah, lebih dari 10 item ditempatkan dengan cara yang misterius. Benda-benda tersebut berupa pedang, tombak, tombak panjang, tombak bertanduk, kuas, tinta, kertas, batu tulis, jepit rambut dan sapu tangan wanita, atau aksesoris pakaian pria. Satu-satunya kesamaan di antara semuanya adalah bahwa semuanya merupakan barang yang rusak. Melihat ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi penyesalan di matanya. Meskipun benda-benda ini memiliki berbagai bentuk dan ukuran serta rusak parah, jelas dari aura dan fluktuasi kis spiritual yang terpancar dari benda-benda ini bahwa benda-benda ini dulunya adalah harta karun ajaib yang mengagumkan. Agaknya, benda-benda ini ditinggalkan oleh seorang Grandmaster Formasi Inti yang telah meninggal 5.000 tahun yang lalu. Meskipun itu adalah harta karun yang rusak, harta karun itu masih memiliki kegunaannya. Dengan pencapaian Zhang Fan dalam bidang kerajinan, bukan tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya. Jika memang demikian, itu akan menjadi harta karun yang sangat besar. Sayangnya, saat pikiran ini terlintas dalam benaknya, situasi di depannya dengan kejam menghancurkannya. Harta karun ajaib masa lalu ini bisa dikatakan telah kehilangan semua spiritualitasnya. Jika kita bicara tentang hal itu, harta karun ini bahkan lebih buruk daripada harta karun ajaib biasa. Harta karun ini hancur total dari akarnya. Pelaku yang menyebabkan hasil ini juga terungkap di depan matanya. Itu adalah garis api merah. Seperti pita sutra tipis, mereka menghubungkan harta karun ajaib ini satu persatu. Ketika seorang wanita di dunia Fana menikah, kedua belah pihak harus selalu terhubung oleh garis merah agar bisa tumbuh tua bersama. Namun di sini, garis merah inilah yang menyebabkan harta karun ajaib ini jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Garis-garis merah ini bagaikan taring penghisap darah, menyedot semua spiritualitas dan energi spiritual yang tersisa dari semua harta karun ajaib. Kemudian, mereka berkumpul di tingkat atas altar. Di tempat semua garis merah bertemu, mutiara merah menyala memperlihatkan wujud aslinya. Mutiara api spiritual. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia memfokuskan pandangannya dan menatapnya dengan tegas. Mutiara merah menyala itu berada di titik tertinggi seluruh altar. Seolah-olah berdiri di atas awan, memandang ke bawah ke semua makhluk hidup. Jika dalam kondisi sempurna, melihat postur seperti ini benar-benar akan membuat orang ingin bersujud. Tapi sekarang, ekspresi wajah Zhang Fan terus berubah. Keraguan yang terpendam akhirnya terjawab. Saya penasaran. Mengapa monster tua alam jiwa baru lahir pun tidak datang? Tidak peduli apapun jenis acara besarnya, mereka tidak boleh mengabaikan harta karun kuno seperti mutiara spiritual api. Bahkan beberapa grandmaster formasi inti pun dipindahkan. Mutiara rohani api merupakan salah satu mutiara roh lima elemen. Mutiara roh lima elemen yang lengkap merupakan harta karun kuno yang sebanding dengan kuali langit dan bumi sembilan revolusi milik Zhang Fan dan peta bintang siklus surgawi milik sekte karakteristik Dharma. Namun, satu saja dari benda-benda itu merupakan harta karun yang langka. Paling tidak, benda itu lebih baik daripada harta karun roh biasa. Sekarang tampaknya benda di depannya ini memang tidak sebanding dengan keinginan seorang monster tua alam jiwa baru lahir. 5.000 tahun yang lalu, ketika siklon pilar surga berfluktuasi untuk pertama kalinya dan membuka jalan menuju tanah roh api, karena tidak ada peringatan, hanya beberapa kultifator di dekatnya yang dapat masuk tepat waktu. Meskipun ada grandmaster formasi inti, tidak ada monster tua alam jiwa baru lahir. Setelah pertempuran, meskipun lebih dari setengahnya tewas, masih banyak orang yang berhasil melarikan diri. Mereka pasti telah membawa informasi lengkap dari negeri roh api. Ini seperti batu giyok leluhur Zhao Hong yang diperoleh Zhang Fan. Orang itu hanyalah seorang kultifator pendirian pondasi kecil. Meskipun ia selamat pada akhirnya, itu kemungkinan besar karena keberuntungan. Informasi yang ia peroleh tentu saja tidak lengkap. Namun, para grandmaster formasi inti yang selamat berbeda. Mereka mungkin tidak melihat wujud asli mutiara spiritual, tetapi kondisi kultifasi mutiara spiritual dan sebagainya pasti telah dilaporkan kepada monster tua alam jiwa baru lahir di sekte tersebut. Dengan kekuatan magis dan pengalaman monster tua Naschen Sol Realem, mereka tentu saja mengerti. Tentu saja, meskipun Naschen Sol Realem dari Raging Fire Sek tidak dapat sepenuhnya memusnahkan indera ilahi yang dihasilkan oleh spiritual paru, ketika keduanya bertarung di dalam mutiara, dia secara tidak sengaja menghancurkan harta karun itu. Benar saja, mutiara spiritual di depannya adalah harta karun yang setengah hancur. Jika tidak, tidak perlu mengekstraksi kekuatan dari begitu banyak pecahan harta karun ajaib untuk mempertahankan perbaikannya. Tubuh mutiara spiritual itu tampak hanya seukuran dua kepalan tangan, dan cairan merah menyala di dalamnya terus mengalir. Cairan merah menyala ini tidak kuat, bahkan, jauh lebih rendah daripada kekuatan sumber api dari surga ketiga. Itu seperti cangkang kosong. Kekuatan mutiara spiritual itu sendiri jelas telah diekstraksi, dan sebagian besar terkonsentrasi pada mutiara spiritual. Sekarang, mutiara itu sendiri tidak hanya tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi juga ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Retakan ini begitu padat sehingga hampir mustahil untuk menghitungnya. Seolah-olah ada banyak cacat halus. Bahkan jika warna merah menyala di mutiara mengalir ke tempat itu, itu tidak bisa tidak berhenti. Kerusakan seperti itu bukan lagi masalah apakah bisa diperbaiki, tetapi bagaimana cara terus merawat dan melestarikannya. Sekarang, tampaknya selama seseorang bernapas di depannya, kerusakan itu akan dapat menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Sekarang, meskipun mutiara rohani ini rusak hingga pada kondisi ini, mutiara rohani itu masih tetap menjaganya. Selain berhubungan dengan kehidupannya, mutiara rohani itu memiliki kegunaan lain. Meskipun mutiara spiritual itu sendiri ditutupi dengan retakan, masih ada tempat yang utuh. Semua tempat yang tidak tertutup rapat dengan garis-garis halus terus-menerus memancarkan kecemerlangan, membentuk gambar di atas altar. Hah! Ini! Zhang Fan hanya melirik sekilas dan langsung merasa terkejut. Gambar di sana bukan di tempat lain, melainkan medan perang gunung pilar surga yang telah ia tinggali selama lebih dari tiga bulan. Saat ini, medan perang itu ramai dengan aktivitas, dan ada banyak orang di sekitarnya. Mereka tak lain adalah para pembudidaya dari tiga provinsi yang telah keluar dari pintu cahaya di luar. Satu persatu, wajah-wajah yang dikenalnya muncul di depannya. Bersamaan dengan retakan pada mutiara roh api, wajah mereka terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, tampak sangat kabur. Jika bukan karena penglihatan Zhang Fan yang sangat baik, dia tidak akan bisa membedakan mereka. Gambar ini juga tidak statis. Sebaliknya, gambar ini terus berputar, seolah-olah seseorang sedang melihat ke bawah dari puncak gunung pilar surga. Saat dia melihat, dia juga mengubah perspektifnya, mengamati segala sesuatu di matanya tanpa kesalahan. Apa gunanya ini? Melihat gambar yang kabur itu, Zhang Fan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ah! Pada saat ini, teriakan yang sangat mengerikan datang dari belakang. Zhang Fan tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa wajah Ling Zuzi berubah tak terduga, tetapi ada satu kesamaan. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Siapa lagi yang menjadi sasaran kebencian itu selain Zhang Fan? Mati! Dengan teriakan aneh, tiba-tiba ia mengabaikan serangan dari tiga Grandmaster Formasi Inti. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan perubahan tiba-tiba terjadi. Seolah-olah sebuah obor telah dilemparkan ke dalam gua yang dalam, mengejutkan banyak kelelawar. Pada saat ini, Ling Zuzi adalah kelelawar yang terkejut. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar, dan terbelah menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Hah! Ini kesempatan bagus. Baik tiga Grandmaster, maupun Zhang Fan dan yang lainnya, mata mereka semua berbinar. Ling Zuzi langsung terpencar menjadi lebih dari sepuluh bagian. Setiap bagian, seperti saat ia berhadapan dengan Zhang Fan dan yang lainnya, menyerap kekuatan api di angkasa, mengembun menjadi suatu bentuk, dan berubah menjadi bayangan api. Dalam sekejap, keadaan berubah seperti semula. Dari dikepung menjadi dikepung, tidak ada seorang pun di lapangan yang panik sama sekali. Lagi pula, Ling Zuzi hidup dalam pengasingan, dan tidak memiliki cukup pengalaman bertempur. Melakukan hal ini sama saja dengan mencari kematian. Sebelumnya, kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika tiga Grandmaster formasi inti bergabung, mereka tidak akan mampu melakukan apapun terhadapnya. Siapa yang mengira bahwa karena tindakan Zhang Fan, mereka akan membuat kesalahan dan melakukan tindakan bodoh seperti itu? Bukankah ini kesempatan yang baik untuk membunuhnya? Dalam sekejap, cahaya dingin melesat ke segala arah. Itu adalah jarum perak, cermin senjai yin yang, dan sekop dengan kekuatan hidup dan mati menyerang salah satu bayangan api. Meskipun ada lebih dari sepuluh bayangan api di depan mereka, ketiga Grandmaster bahkan tidak bertukar pandang dan memfokuskan serangan mereka pada salah satu dari mereka. Ku Taois, tubuh asli Ling Zuzi, selain bayangan api ini, di mana lagi dia berada? Apa yang terjadi selanjutnya juga membuktikan bahwa tebakan mereka benar. Pergerakan bayangan api ini adalah yang paling ganas. Hampir pada saat ia terbelah, ia melesat ke arah Zhang Fan. Ini adalah saat yang paling kritis. Zhang Fan mengepalkan tinjunya, api di langit ketiga berfluktuasi, dan bisa keluar kapan saja. Ada juga cermin matahari besar yang mengambang seperti matahari, memancarkan cahaya yang cemerlang. Pada saat ini, teriakan kaget terdengar dari tubuh Ku Tao. Tidak ada serangan pada tubuhnya, tetapi bayangan api ini tampaknya telah mengalami pukulan berat. Seluruh tubuhnya terpelintir dan berubah, dan wajahnya penuh dengan kepahitan, seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di tubuhnya. Pada saat ini, ia masih mempertahankan aksinya untuk menyerbu. Salah satu kakinya berada di depannya, seolah-olah ia menggunakan kekuatan untuk bergerak maju, tetapi kaki di belakangnya berbeda. Ia tiba-tiba bergerak secara horizontal, seolah-olah ia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tubuhnya. Satu di depan dan satu di belakang, satu maju dan satu mundur, seluruh tubuhnya tiba-tiba terpelintir, seperti perahu kecil di tengah ombak, berputar di tempat. Melihat situasi ini, Zhang Fan mengangkat alisnya dan dengan cepat menenangkan lapisan ketiga surga yang setengah aktif. Dia memfokuskan perhatiannya dan mengamati situasi dengan tenang. Ku Taois. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak akan bisa hidup tanpaku. Ling Zuzi berteriak tiga kali berturut-turut, memecahkan keraguan di hati semua orang. Begitu, Zhang Fan tiba-tiba menyadarinya. Pendeta Tao Ku memang seorang kultifator jiwa baru lahir. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia tidak kehilangan kecerdasannya. Hanya saja dia biasanya ditekan oleh Ling Zuzi dan tidak bisa bebas. Sekarang, di saat kritis, dia muncul untuk membuat masalah. Ini juga menyebabkan hilangnya kesempatan terakhir Ling Zuzi untuk bertahan hidup. Chen Sudan yang lainnya adalah orang-orang yang mampu menangkap kesalahan sekecil apapun, apalagi kesalahan yang begitu jelas. Tiga harta karun Dharma itu menerobos udara. Bayangan-bayangan itu padat, menutupi langit dan matahari. Ada juga suara siulan yang memenuhi langit dan memenuhi dunia. Untuk sesaat, momentum mengerikan yang dapat menghancurkan dunia menenggelamkan Ling Zuzi. Anak! Apa yang kamu tunggu? Si tua aneh Yin Yang dan Chen Su tidak lupa berteriak di tengah jadwal mereka yang padat. Bahkan lelaki tua keriput dari sekte seratus obat itu menoleh dengan mata seperti ikan mati. Tentu saja, Zhang Fan mengerti apa yang mereka maksud. Tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Setidaknya untuk saat ini, kepentingan mereka sejalan. Zhang Fan menganggup dan tidak menjawab. Jika bukan karena kepentingan mereka, mereka tidak akan bisa membuatnya menundukkan kepala dan mematuhi perintah mereka. Keadaan sudah berbeda sekarang. Meskipun Grandmaster Formasi Inti masih merupakan ahli di matanya, mereka tidak lagi sulit dijangkau. Dengan lambayan lengan bajunya, cahaya kemasan tiba-tiba muncul, mengeluarkan semburat emas dan putih. Seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, cahaya itu langsung melesat seperti sambaran petir. Sasarannya adalah mutiara roh api di altar. Tidak. Dia sama sekali tidak menyembunyikan tindakannya. Bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari Ling Zusi? Untuk sesaat, dia tampak bingung harus berbuat apa. Dia bahkan mengabaikan tiga serangan mengejutkan di belakangnya dan hanya menatap kosong ke ujung cahaya kemasan dan putih itu. Terdengar suara renyah yang sangat enak didengar. Seperti suara mata air atau suara lonceng. Sungguh memabukkan. Suara ini bukanlah musik yang mempesona, tetapi suara kehancuran. Mutiara spiritual, yang sudah hampir runtuh dan mengandalkan kekuatan pecahan harta dharma untuk bertahan hidup, tertusuk oleh benang emas mistik. Saat benang emas mistik menembusnya, mutiara itu retak dan runtuh inci demi inci. Dengan suara renyah itu, mutiara itu berubah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar, seindah mimpi. Setelah runtuhnya mutiara roh api, proyeksi cahaya dan pemandangan di luar pegunungan pilar surga terpelintir dan bergetar sebelum menghilang. Tidak. Ceritan mengerikan lainnya terdengar, penuh dengan keputus asaan tak terbatas. Sementara Ling Zuzi teralihkan, tiga harta dharma menyerang dengan sekuat tenaga. Bagaimana mungkin itu biasa saja. Terlebih lagi, kekuatan Ling Zuzi belum mencapai puncaknya. Satu serangan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Ah. Bayangan api di wajahku tahu runtuh dengan keras akibat serangan itu. Pada saat yang sama, bayangan berbentuk manik-manik muncul dan berhenti sejenak di udara. Kemudian, bayangan itu menghilang menjadi asap hijau dan menghilang. Saya benar-benar ingin keluar. Saya benar-benar ingin keluar. Desahan samar terdengar dari kehampaan. Bahkan ada bayangan yang menghilang menjadi asap hijau. Bayangan itu perlahan-lahan bertahan di sekitar pemandangan asli gunung pilar langit, seolah-olah memiliki kengganan yang tak berujung. Langkah kaki Zhang Fan tiba-tiba terhenti, dan dia terdiam sesaat. Jadi begitulah adanya. Orang bisa membayangkan bahwa selama bertahun-tahun, ia telah berada di depan pemandangan ini, menyaksikan dengan linglung saat semua makhluk hidup melakukan keajaiban mereka masing-masing. Namun, ia hanya bisa tinggal di satu tempat dan berhayal tentang pergi. Sambil mendesah, Zhang Fan tiba-tiba berbalik dan menatap tiga sosok berat yang muncul di antara debu yang memenuhi langit di belakangnya. 242 Saya benar-benar ingin keluar. Desahan itu masih terngiang di telinganya, tetapi gumpalan asap hijau terakhir telah menghilang, dan jejak terakhir Ling Zuzi di dunia ini telah sirna. Tiba-tiba menoleh ke belakang, tiga grandmaster formasi inti muncul dari debu yang memenuhi langit dan berjalan keluar. Tatapan mereka tidak seperti tatapan Zhang Fan saat mereka melihat asap hijau menghilang. Sebaliknya, mereka tidak pernah meninggalkan udara dari awal hingga akhir. Di sana, tempat Ling Zuzi akhirnya menghilang, ada bola merah menyala yang cepat mengembun. Hampir bersamaan dengan menghilangnya Ling Zuzi, belasan bayangan api yang pertama kali tersebar menjerit dengan menyedihkan. Tubuh mereka terpelintir, dan warna merah menyala di sekitar tubuh mereka memudar. Mereka berubah menjadi bola api murni dan melesat menuju bola api merah di udara. Proses ini berlangsung sangat cepat. Dalam sekejap mata, semua bayangan api musnah, dan jiwa yang terkandung di dalamnya tampaknya telah kehilangan semua dukungannya pada saat yang sama. Dengan suara keras, bayangan itu menghilang tanpa jejak. Setelah menyerap api pada semua bayangan api, bola merah menyala itu tampak tidak puas. Setiap kali bergerak, itu seperti detak jantung, dan seluruh tanah roh api bergetar. Retak, retak. Suara retakan terdengar tanpa alasan. Dari kanan ke dalam, percikan api muncul di seluruh langit dan terbang ke bola merah menyala seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Tampaknya itu memadatkan kekuatan seluruh ruang dan membentuk kembali tubuhnya. Setelah beberapa saat, seolah-olah telah kenyang, bola api merah di udara tiba-tiba mengembun dan menyusut. Saat api memercih ke segala arah, sebuah benda yang tampak seperti mutiara roh api muncul di depan semua orang. Itu sangat padat. Tidak ada kekerasan atau fluktuasi, seolah-olah itu adalah bola cairan statis yang stagnan di udara. Kekuatan sumber api yang hampir tak terbatas diserap ke dalamnya. Tentu saja, ia tidak dapat kembali ke keheningan. Ia hanya disempurnakan dan dikonsentrasikan secara ekstrim, dan ia sangat ganas, menghasilkan semacam pemadatan dan beban. Kekuatan roh api. Tak seorang pun tahu siapa yang bergumam sendiri. Kekuatan roh api. Jantung Zhang Fan berdebar kencang, dan dia langsung mengerti. Sebelumnya, ketika dia melihat wujud asli mutiara roh api, dia mengerti mengapa tidak ada monster tua alam jiwa baru lahir yang terlibat. Sekarang setelah dia melihat bola kekuatan roh api ini, dia bahkan lebih jelas tentang apa yang telah terjadi. Meskipun telah kehilangan bentuk spiritualnya dan tidak dapat mengumpulkan kekuatan api yang mengerikan dari dunia biokimia seperti yang dilakukannya di masa lalu, itu masih merupakan esensi dari sebuah objek spiritual. Jika itu menyatu menjadi peralatan sihir atribut api, itu pasti akan dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Itu bahkan mungkin dapat meningkatkan peralatan sihir ke tingkat gelang burung Vermillion milik Namong Wuang. Godaan seperti itu tentu saja tidak berarti apa-apa bagi para kultifator Naschen Sol. Pada level mereka, hanya ada sedikit harta karun yang benar-benar dapat menarik perhatian mereka. Harta karun spiritual yang telah diwariskan dari zaman kuno. Harta karun sihir biasa, bahkan pada level Vermillion Bird Band, tidak berarti apa-apa bagi mereka. Namun bagi master penyelesaian normal, seperti Chen Su, situasinya sangat berbeda. Sebagian besar teror dari seorang Grandmaster formasi inti terletak pada harta magis mereka. Jika mereka memiliki harta karun ajaib seperti itu, setelah ratusan tahun berkultifasi dengan tekun, mereka pasti akan mampu bersinar di tahap pembentukan inti dan menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Bagaimana mereka bisa melepaskannya? Tatapan mata ketiganya tampak berbobot, dan mereka semua terfokus pada bola kekuatan roh api. Seolah-olah mereka tidak sedang melihat bola energi spiritual yang dihasilkan oleh langit dan bumi, tetapi sebuah harta karun sihir kuno. Pada saat ini, bola kekuatan roh api telah mengembun. Sama seperti sisa-sisa mutiara roh api, bola itu berputar di udara. Meskipun tidak memiliki aura yang menakutkan, kilo unik dari sebuah objek spiritual masih sangat mempesona dan tak terlupakan. Harta karun yang berputar ini benar-benar menarik perhatian tiga Grandmaster formasi inti. Bahkan, mereka bahkan tidak melirik Zhang Fan dan yang lainnya dari sudut mata mereka. Itulah yang terjadi. Dengan tiga Grandmaster formasi inti yang hadir, apa yang bisa mereka lakukan sebagai junior di tahap pembentukan fondasi? Apakah mereka masih ingin serakah terhadap harta karun? Sudah cukup baik bahwa mereka tidak dibunuh oleh mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka bertiga telah menaruh harapan mereka untuk membunuh mutiara roh pada Zhang Fan. Sekarang, mereka secara alami telah melupakannya. Melihat mereka seperti ini, senyum dingin muncul di wajah Zhang Fan, tetapi dia tidak bertindak gegabuh. Jika dia mencoba merebut harta karun itu sekarang, dia hanya akan menjadi incaran semua orang. Dia telah melihat serangan gabungan dari tiga Grandmaster formasi inti sebelumnya, dan dia jelas tidak ingin mengalaminya sendiri. Di samping itu, ketika Zhang Fan melihat hasrat yang membara di mata mereka dan kewaspadaan di mata mereka, dia tidak dapat menyembunyikan senyum dingin di wajahnya. Burung Sunpeeper dan Krang sedang bertarung. Masih belum diketahui siapa yang akan menang. Zhang Fan bukan satu-satunya. Si Ruo dan yang lainnya juga berdiri jauh dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran antara tiga Grandmaster formasi inti. Bahkan Si Ruo, yang paling menginginkan bola kekuatan roh api, secara rasional mundur dan menjaga jarak tertentu dari mereka. Pada saat ini, udara di mana Chen Su dan yang lainnya berdiri tiba-tiba menjadi sesak, seolah-olah badai dahsyat akan segera tiba. Tekanan yang tak terlihat membuat orang sulit bernapas. Keheningan yang menyesakan ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, tawa liar keluar dari mulut si tua Yin yang aneh. Hahaha. Akhirnya. Sebelum dia selesai berbicara, cermin Yin yang melayang dan melayang di atas kepalanya. Untuk sesaat, cahaya Yin dan yang menyala, dan sesaat kemudian, seluruh aulah tampak terbelah dua. Perasaan aneh muncul entah dari mana. Mungkin karena dia bersemangat, tetapi suaranya yang unik dan aneh tidak muncul. Sebaliknya, suaranya dipenuhi dengan rasa kepahlawanan, seolah-olah bola kekuatan roh api sudah ada di tangannya. Diiringi tawa liarnya, kekuatan Yin dan yang menjadi semakin kuat. Di aulah, embun beku tiba-tiba muncul di satu sisi, dan di sisi lain, terdengar suara, cici, seolah-olah besi solder yang tak terhitung jumlahnya menempel padanya. Aulah besar itu mulai bergoyang karena keributan itu. Kristal api halus berjatuhan seperti hujan meteor, menyebar ke sekeliling. Perasaan berkabut muncul secara spontan. Sekarang aulah itu telah kehilangan dukungan Ling Zuzi, dan tiba-tiba tampak lemah. Jika tidak ada yang menghentikan si Tua Yin yang aneh dan membiarkannya terus tertawa, tidak aneh jika seluruh aulah runtuh. Si Tua Yin yang aneh, apa maksudmu dengan ini? Wajah gemuk Chen Su masih tersenyum, seolah-olah dia tidak sedang bertanya, melainkan sedang mendiskusikan Dao dengan dua atau tiga teman baiknya. Namun, selama orang melihat cahaya dingin yang sesekali berkedip di matanya yang hampir tenggelam dalam lemaknya, orang bisa tahu bahwa niat membunuh telah lahir di hatinya. Dia hanya butuh kesempatan. Bahkan lelaki tua keriput itu perlahan bergerak membentuk sudut dengan Chen Su, menatap si Tua Yin yang aneh dengan ekspresi muram. Maksudnya sangat jelas. Jika si Tua Yin yang freak tidak memberikan penjelasan, dia akan bergabung dengan Chen Su untuk menghancurkan iblis ini terlebih dahulu. Kakak Chen, kenapa kamu begitu gelisah? Senyuman si Tua Yin yang aneh tidak berubah, namun ia kembali menggunakan suara eksentriknya dan menggoda, ketika aku mengambil roh api ini dan menyatukannya ke dalam cermin Yin Yang, kau secara alami akan mendapatkan manfaatnya, saudara Chen. Ketika dia mengucapkan kata, manfaat, ada penekanan yang suram. Maknanya jelas, dia sebenarnya ingin melunasi hutangnya setelah kejatuhan. Apa haknya? Pertanyaan yang sama muncul di benak semua orang pada saat yang sama. Telapak tangan tebal Chen Su yang setengah terjulur tiba-tiba membeku dan tidak bisa lagi bergerak. Dia sudah berencana untuk bergerak, tetapi melihat ekspresi si Tua Yin yang aneh, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak waspada. Haha, karena kamu tidak akan bertindak, tidak sopan jika aku menolaknya. Saat dia tertawa terbahak-bahak, si Tua Yin yang aneh tiba-tiba berbalik, dan cermin Yin yang tiba-tiba bersinar terang. Sisi Yin dan yang terbalik, dan seberkas cahaya melesat keluar dari masing-masing sisi, masing-masing mengenai Chen Su dan lelaki tua keriput itu. Berani sekali kau. Lelaki tua keriput itu berteriak marah, dan kemarahan akhirnya muncul di wajahnya yang seperti zombie. Dia melambaikan spatula obatnya dan dengan keras bertabrakan dengan cahaya cermin yang masuk. Chen Su pun tak ragu. Dengan lambayan tangannya yang gemuk, cahaya dingin langsung memenuhi langit. Seolah-olah awan hujan turun dari langit. Namun, yang berbeda adalah apa yang keluar dari awan hujan itu adalah jarum-jarum perak tajam yang memancarkan aura dingin. Si Tua Yin yang freak tidak takut dengan serangan keduanya. Dia hanya memutar cermin Yin Yang, dan Yin dan Yang Qi menyebar, mengembun menjadi Yin dan Yang Qi yang saling terkait di depannya. Itu tampak sedikit mirip dengan diagram Tai Chi yang pernah dilihat Zhang Fan di kehidupan sebelumnya. Kemudian, dia berteriak, menyatukan kedua tangannya, dan tiba-tiba mendorong keluar. Serangan itu bagai luapan air sungai yang menjebol bendungan, seketika menenggelamkan serangan keduanya. Serangan seperti itu tentu saja tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap Chen Su dan lelaki tua yang keriput itu. Setelah serangan itu, si Tua Yin yang freak tidak melihat hasilnya. Dia hanya melambaikan lengan bajunya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju roh api di udara. Hah! Telapak tangan Zhang Fan bergetar sedikit, namun dia dengan paksa menahan diri dan menyaksikan tindakan si Tua Yin yang aneh itu. Bukannya dia tidak punya keyakinan untuk menghentikan si Tua Yin yang aneh. Jika si Tua Yin yang aneh menggunakan semua kartu asnya, tidak akan jadi masalah baginya untuk bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, apalagi menghentikan si Tua Yin yang aneh. Yang benar-benar membuatnya ragu adalah bahwa si Tua Yin yang aneh itu tentu saja bukan orang bodoh karena ia bisa berkultivasi hingga ke alam inti emas mendalam. Apakah ada gunanya ia melakukan ini? Serangannya sebelumnya hanya mampu menahan Chen Su paling lama satu tarikan napas. Itu akan menjadi keajaiban. Jika dia dengan gegabu merampas harta karun itu, bukankah dia akan dibunuh oleh Chen Su dan lelaki tua keriput itu? Dia pasti punya rencana cadangan. Karena itu, Zhang Fan menahan diri dan menunggu dengan tenang, siap untuk melihat tipu muslihat tak terduga macam apa yang dimiliki si Tua Yin yang aneh itu. Jawabannya tidak butuh waktu lama untuk diketahuinya. Hanya dalam sekejap, jawabannya terungkap. Sosok si Tua Yin yang aneh itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Bayangannya berkelebat, dan dia dengan cepat mendekati roh api yang berputar di udara. Pada saat yang sama, dia berteriak. Cui Ren. Tidak sekarang. Apa yang kamu tunggu? Apa? Zhang Fan terkejut ketika mendengar kata-kata Cui Ren. Dia segera berbalik dan melihat ekspresi Cui Ren berubah. Pada saat yang sama, bayangan besar perlahan muncul di belakangnya. Makhluk itu berbadan kambing, memiliki mata di bawah ketiaknya, bergigi harimau, bercakar manusia, dan bermulut besar. Namun, kepalanya tidak terlihat. Tao Tai. Di ruang yang luas itu, lapisan-lapisan riak tidak terlihat. Hanya mulut yang dalam dan lebar yang terlihat, seolah-olah hendak menelan seekor harimau. 243. Ada lapisan riak dan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Tao Ti membuka mulutnya lebar-lebar dan tampak seperti paus yang menelan harimau. Apa yang sedang dia lakukan? Wajah Zhang Fan sehitam air yang tenang saat dia menyaksikan segala sesuatu yang terjadi. Sebagai sesama murid sekte karakteristik Dharma, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi? Chu Iren mempertaruhkan nyawanya. Kekuatan Dharma Tao Ti adalah yang terbaik bahkan di dalam bagan bintang siklus surgawi. Ia adalah putra kelima dari naga dan iblis yang sangat kuat dari zaman kuno. Meskipun jauh dari sebanding dengan gagak emas berkaki tiga milik Zhang Fan, ia tetap merupakan kekuatan Dharma yang terbaik. Namun, tingkat kultivasi Chu Iren saat ini masih pada tahap awal pembentukan fondasi. Tidak mungkin dia bisa mengaktifkan kekuatan Dharma yang begitu kuat. Sekarang, di mulut besar Tao Ti, kekuatan hisap yang mengerikan secara bertahap diproduksi, bahkan dari yang tidak berwujud menjadi yang berwujud. Hanya dengan begitu ia dapat menyebabkan riak-riak dahsyat saat ini di udara, dan terus meningkat. Bahkan dengan kultivasi Zhang Fan, ia secara bertahap tidak dapat berdiri diam, dan ada tanda-tanda ia tersedot ke dalam. Apakah ini kekuatan yang dapat digunakan dalam keadaan normal? Dharma idol terkait dengan kehidupan seseorang, terhubung dengan esensi, ki, dan jiwa seseorang, dan terhubung dengan garis keturunan seseorang. Keduanya saling terkait erat. Misalnya, Zhang Fan dapat mengekstrak api matahari emas dari kekuatan Dharma gagak emas berkaki tiga, dan kekuatan Dharma itu sendiri juga dapat menyerap kekuatan spiritual dan esensi darah. Apa yang Chu Iren lakukan sekarang jelas-jelas mendorong kekuatan Dharma Tao Teh hingga batasnya, jauh melampaui apa yang dapat diberikan oleh kultivasinya sendiri. Hasilnya adalah bahwa semua esensi dan darah dalam tubuhnya, dan bahkan jiwa spiritualnya, akan digunakan sebagai bahan bakar untuk kekuatan Dharma Tao Teh, meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tindakan putus asa yang dilakukan oleh seorang pengikut sekte karakteristik Dharma. Di bawah desakan Chu Iren yang kuat, wujud Dharma Tao Teh telah berkembang hingga batasnya dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas. Mulut besar wujud Dharma Tao Teh itu menutupi langit, dan daya hisap yang mengerikan tampaknya mampu menyedot bahkan roh. Langit berkilauan dan menyilaukan. Serbuk kristal api yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu dan terus terkelupas dari dinding dan tanah. Itu seperti galaksi yang sangat indah yang dilemparkan ke mulut Tao Teh. Untuk sesaat, itu luar biasa dan menawan. Ledakan. Terjadi serangkaian ledakan. Chen Su dan lelaki tua keriput itu melepaskan diri dari penghalang Yin yang freak dan segera menyerang. Chu Iren. Apa yang kamu tunggu? Monster Yin yang tua akhirnya menampakkan ekspresi terkejut dan berteriak dengan tegas. Bukan hanya suaranya. Terlihat oleh mata telanjang, garis-garis hitam terpancar dari mulutnya dan samar-samar terhubung ke wajah Chu Iren yang terdistorsi. Garis-garis hitam itu begitu halus sehingga jika Zhang Fan tidak memperhatikan Chu Iren, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Mungkinkah? Hati Zhang Fan tergerak saat ia mengingat teknik rahasia yang pernah ia dengar secara kebetulan. Seni ilahi daya tarik tiga jiwa. Pada saat itu, suara siruo terdengar di telinganya. Ketika dia berbalik, dia melihat dia sedang mengerutkan kening dan menatap Chu Iren dengan mata penuh belas kasihan. Teknik daya tarik tiga jiwa. Wajah Zhang Fan tiba-tiba menjadi gelap, dan cahaya dingin melintas di matanya. Untuk sesaat, dia dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya terhadap monster Yin yang tua. Yang disebut seni ilahi penarik tiga jiwa adalah teknik rahasia dari jalan iblis yang menggunakan teknik rahasia untuk mengekstraksi tiga jiwa orang yang dikendalikan. Biasanya, itu tidak terlihat, tetapi pada saat yang genting, itu dapat menyebabkan rasa sakit yang tak berujung. Rasa sakit semacam ini secara langsung memengaruhi jiwa. Dalam sekejap mata, rasa sakit itu akan membuat korban merasakan sakitnya delapan belas tingkat neraka. Rasa sakit itu tidak ada habisnya dan tidak akan pernah berakhir. Hanya ketika si pengguna mantra menghentikan mantra-nya, barulah mantra itu bisa berhenti. Jika si penyihir ingin pihak lain menunjukkan belas kasihan, mereka tentu harus melakukan apa yang dikatakan pihak lain. Itu adalah seni ilahi yang dapat mengendalikan tindakan pihak lain. Seni ilahi dapat dikatakan amat ganas, tetapi ada batasnya berapa lama ia dapat digunakan. Seni ilahi daya tarik tiga jiwa hanya dapat digunakan saat pihak lain benar-benar tidak dapat menolak. Selain itu, proses penggunaannya sangat rumit dan tidak dapat diganggu sama sekali. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menggunakannya. Tidak hanya itu, seni ilahi semacam itu hanya dapat digunakan oleh orang yang sangat kuat terhadap orang yang lemah. Jika perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak seperti langit dan bumi, itu tidak hanya akan gagal, tetapi juga akan menjadi bumerang dan mati di tempat. Namun, setelah berhasil digunakan, efeknya juga mencengangkan. Selain rasa sakit yang tak terbatas, jika seseorang ingin menghentikan teknik ini, mereka hanya dapat membalikkan kemampuan ilahi dan menggunakannya pada penggunanya. Hanya dengan begitu teknik ini akan berhasil. Dengan kata lain, untuk mematahkan kendali monster yin yang tua atas Cui Ren, mereka harus menangkapnya hidup-hidup terlebih dahulu. Di negeri roh api ini, mungkin ada orang yang bisa membunuhnya. Jika mereka bertarung, Zhang Fan mungkin bisa melakukannya. Namun, jika mereka ingin menangkapnya hidup-hidup, bahkan jika mereka mengumpulkan kekuatan semua orang, itu tetap mustahil. Cui Ren Ekspresi Zhang Fan menjadi gelap. Dia melihat minyak yang tak terhitung jumlahnya merembes keluar dari wajah gemuk Cui Ren, langsung menutupi seluruh wajahnya. Otot-ototnya berkedut seolah-olah ada rasa sakit yang tak berujung yang menimpa tubuhnya. Ah! Seperti raungan penuh kesedihan dan kemarahan, Cui Ren tiba-tiba menjerit liar. Tubuhnya yang gemuk berbalik dan dia menerkam ke depan. Dalam sekejap, mulut besar tauti terbuka lebar, dan suara gemuruh memenuhi langit. Namun, itu adalah suara dari segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya. Pertama, altar besar itu tercabut, lalu ubin lantai beterbangan. Akhirnya, hisapan tanpa henti itu akhirnya menangkap Chen Su dan lelaki tua keriput itu, menelan mereka bulat-bulat. Cui Ren, kau sedang mencari kematian. Tepat saat Chen Su hendak mengejar monster Yin yang tua, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Dia adalah seorang ketua dari sekte karakteristik Dharma dan bahkan lebih jelas tentang kekuatan Dharma Cui Ren. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Cui Ren benar-benar telah menyerangnya, seperti yang dikatakan monster Yin yang tua. Dia sudah terlambat melepaskan diri dari serangan monster Yin yang tua, dan dia belum melihat monster Yin yang tua menggunakan seni ilahinya pada Cui Ren. Itulah sebabnya dia sangat marah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Suara Chen Su tiba-tiba menjadi tajam, seolah-olah dia berbicara dengan tenggorokan terjepit. Seorang kultifator pendirian yayasan yang masih biasa-biasa saja berani menyerangnya, terutama ketika dia melihat telapak tangan Yin yang eksentrik akan bersentuhan dengan roh api dalam waktu yang begitu singkat. Amarah di hatinya tak terkendali, dan niat membunuh telah muncul. Siluet jarum perak itu dihancurkan dari dalam. Sepertinya kekuatan Dharma Tauti akan dihancurkan dari dalam. Bukan hanya dia, meskipun lelaki tua keriput itu tidak mengatakan apa-apa, sekop obat di tangannya tiba-tiba bersinar terang. Siluet hijau bergabung menjadi satu dan berubah menjadi sekop raksasa. Bahasa Indonesia. Di tengah keputusasaan, kedua master tahap pembentukan inti mengerahkan segenap kemampuan mereka. Namun, hasilnya diluar ekspektasi semua orang. Bang, 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 kekuatan Dharma Tauti yang besar itu berguncang, seolah-olah ada banyak orang yang meninju dan menendang di dalam. Dalam sekejap, kekuatan Dharma itu berubah menjadi bentuk yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak pecah. Akhirnya, kekuatan itu menelan dua master tahap pembentukan inti itu sepenuhnya. Tauti, kalau kamu tidak makan, kamu akan menyakiti dirimu sendiri. Sebagai putra kelima naga, Tauti hanya memiliki satu kemampuan, makan. Ia makan seperti ikan paus. Tidak peduli apapun itu, tidak peduli apakah ia bisa mencernanya atau tidak, ia akan menelannya sampai mati karena kembung. Kemampuan ini tercermin dalam seni spiritual aspek Dharma. Ia mampu mengabaikan segalanya dan melahap segalanya. Sama seperti apa yang terjadi di depan mata mereka, Chu Iren, dengan tingkat kultifasinya sebagai seorang kultifator pendirian fondasi, mampu menjebak dua master formasi inti, yang sama sekali tidak mampu melawan. Dengan kekuatan Tauti yang mengerikan, belum lagi mereka berdua, bahkan seorang kultifator Naschen Sol tidak akan mampu lolos dari lahapannya. Namun, jika target lahapannya adalah seorang kultifator Naschen Sol, mereka mungkin akan mampu lolos dalam sekejap mata. Selain itu, kemampuan menelan sesuatu tidak berarti kemampuan tersebut dapat dicerna. Pada zaman dahulu, Tauti sering mati karena hal ini. Hari ini, Chu Iren akan mengulangi kesalahan yang sama. Ketika kekuatan Dharma hancur, maka kultifator akan mati. Ini adalah pepatah yang harus diingat oleh semua kultifator Dharma. Kecuali dia memuntahkannya sekarang, Chu Iren akan mati saat Chen Su dan dua orang lainnya muncul kembali di dunia dalam waktu singkat. Pada saat ini, seluruh tubuh Chu Iren membengkak seperti balon. Tubuhnya yang awalnya bulat menjadi semakin seperti bola, seolah-olah ia akan melayang bersama angin di saat berikutnya. Meskipun telah jatuh ke kondisi seperti itu, Chu Iren masih memperlihatkan senyum di wajahnya. Senyum ini penuh kesedihan dan keteguhan hati, membuat hati siapapun yang melihatnya terasa sakit. Chu Iren. Dia berbalik menatap si aneh Yin Yang, matanya penuh dengan tekat. Fiuh! Suara napasnya memekakkan telinga. Itu adalah Tauti yang membuka mulut raksasanya lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Tepat saat tangan Old Yin Yang Freak menyentuh bola roh api, raut wajah terkejut yang menyenangkan muncul. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar melonjak ke dalam tubuhnya dan dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia menoleh ke belakang dengan kaget dan melihat tindakan Chu Iren, dengan tergesa-gesa berseru. Apa yang saya lakukan? Chu Iren tertawa. Namun sesaat kemudian, tubuhnya membengkak lebih besar lagi, seolah-olah dia bisa meledak kapan saja. Tentu saja. Kamu juga bisa masuk ke sini. Sebelum dia selesai berbicara, Yin Yang Freak telah mengikuti jejak Chen Su dan Yin Yang. Dia berjuang dengan sia-sia dan langsung tersedot ke dalam tubuh wujud Dharma Tauti. Dengan masuknya Yin Yang Freak, tekanan pada Chu Iren meningkat. Wujud Dharma Tauti, yang sebelumnya tidak terlihat, menjadi semakin aneh. Wujud itu berputar dan memanjang, seolah-olah rangan datang dari kehampaan. Perubahan yang mengejutkan. Entah itu si aneh Yin Yang atau Zhang Fan dan yang lainnya, mereka tidak menyangka Chu Iren akan bersikap begitu tegas pada akhirnya. Si tua Yin Yang aneh jelas-jelas meremehkan keberanian Chu Iren. Chu Iren mungkin berkata bahwa dia akan melarikan diri bersamanya setelah memperoleh roh api, dan bahwa dia akan memberinya beberapa keuntungan, seperti menyingkirkan seni ilahi. Lebih jauh lagi, dia berada di bawah kendali pemandu tiga jiwa, itulah sebabnya dia begitu yakin. Namun, Yin Yang Freak lupa bahwa tidak semua orang akan bergantung pada belas kasihan orang lain demi peluang bertahan hidup yang tipis. Setidaknya, Chu Iren tidak seperti itu. Dia telah gagal pada saat terakhir. Setelah kejadian ini, rencana Yin Yang Freak untuk melarikan diri setelah mengambil harta karun itu hancur total. Dia seharusnya tidak memikirkan bagaimana cara mendapatkan roh api, tetapi bagaimana menghadapi kemarahan dua ahli yang setingkat. Tindakan Chu Iren dapat dikatakan menyeretnya ke bawah bersamanya. Ah! Teriakan kesakitan terdengar dari langit. Tiba-tiba, panah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuh Chu Iren, mewarnai seluruh langit menjadi merah. Aku punya permintaan padamu. Saya punya adik perempuan bernama Chu Ying Ying. Dia tidak cantik, tetapi saya sangat merindukannya jika tidak bertemu dengannya sehari saja. Aku sangat merindukannya. Adegan-adegan terlintas dalam pikiran Zhang Fan, akhirnya berhenti pada saat Chu Iren menatap ke langit. Kemungkinan besar dia sudah membuat keputusan saat itu. Itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata yang mirip dengan kata-kata terakhirnya. Chu Iying Ying. Aku akan menjaganya untukmu. Zhang Fan menghela nafas dalam-dalam. Tiba-tiba dia menoleh dan menatap roh api dengan mata berbinar. Si Ruo. Lakukan. 244. Si Ruo. Lakukan. Zhang Fan berteriak. Cermin matahari besar muncul. Seperti matahari terbit dari timur, ia bersinar terang. Ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup yang Chu Iren rela pertaruhkan nyawanya. Si Ruo langsung mengerti. Tanpa ragu, dia melambaikan bendera kegelapan di tangannya. Sinar udara hitam, seperti pisau, menghantam api spiritual. Api spiritual hanyalah kondensasi api. Lagi pula, ia tidak memiliki tubuh fisik. Setelah serangan ini, ia pun berhamburan. Hmm. Zhang Fan yang sepenuhnya fokus pada cermin harta karun matahari agung dan siap membimbing roh api kapan saja terkejut. Situasi di depannya jelas di luar dugaannya. Api spiritual itu tidak menyebar seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat, api itu terbagi menjadi tiga bagian dan terbentuk kembali. Sekaligus, tiga bola dengan ukuran berbeda melayang di udara. Yang terbesar dari ketiganya adalah 70% dari api spiritual asli. Dua lainnya masing-masing adalah 20% dan 10%. Mungkin karena kurangnya kekuatan yang terkumpul, mereka tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, cahaya yang menyilaukan meledak. Seolah-olah tiga matahari muncul entah dari mana di langit di atas aula utama. Saat itu, sebuah getaran mengerikan datang dari samping. Tanpa menoleh, jelas bahwa itu berasal dari arah cuiren. Kakak senior. Suara cemas Siruo memasuki telinga Zhang Fan pada saat yang sama. Sekarang setelah tiga grandmaster tingkat akhir melarikan diri, keadaan akan menjadi sulit. Satu-satunya harapan Siruo untuk bertahan hidup bergantung pada kekuatan api spiritual. Melihat situasi saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi cemas saat dia berteriak. Tanpa perlu dia bicara, Zhang Fan sudah menjawab. Di atas cermin harta karun matahari besar, cahaya merah bersinar keluar, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang memainkannya. Dalam sekejap, dua tangan yang lebih besar itu ditarik ke sisinya dan Siruo. Api spiritual hari ini bergejolak dan bisa meledak kapan saja. Sekali lagi, api itu akan runtuh menjadi api yang tak terbatas. Dia harus berhati-hati. Tanpa bimbingan cermin matahari besar, mereka berdua mungkin tidak memiliki keyakinan untuk mengambil semuanya. Zhang Fan tengah bersiap untuk terus mengakilih, mengaktifkan cermin suci matahari agung guna mengumpulkan yang ketiga ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat pada gambar Dharma Tauti yang bundar, sebuah lubang besar tiba-tiba pecah, arus udara yang bergelora menyembur keluar bagaikan badai yang menyapu seluruh aula. Sialan! Sayangnya, roh api terakhir yang terkena dampak ini bergetar hebat, dan malah langsung menuju ke tempat wujud Dharma Tauti berada. Hentikan itu! Zhang Fan segera mengurungkan niatnya untuk menyimpannya. Ia mengarahkan jarinya ke cermin harta karun matahari agung. Seketika, cahaya merah menyilaukan berubah menjadi tangan raksasa takasat mata yang dengan ganas menarik kembali roh api terbesar yang sudah terbang ke sisinya. HOMMMM Permukaan cermin harta karun matahari agung langsung bergelora dengan gelombang, seakan-akan sebuah meteorit jatuh dari langit, jatuh ke lautan api, gelombang dahsyat itu melonjak hebat, siap meledak, menyerap. Zhang Fan membentuk segel dengan jari-jarinya dan menunjuk ke arah mutiara naga sembilan api, nyaris tak mampu mengendalikan pergulatan dan gelombang kekerasan. Dia tidak tahu apa yang akan dihadapinya saat memasuki tempat ini, jadi mustahil baginya untuk menyiapkan wadah yang cocok untuk menyimpan api spiritual. Untungnya, dia masih memiliki mutiara naga sembilan api, yang dapat berfungsi sebagai wadah sementara. Dengan kemampuan mutiara naga api sembilan yang menampung seluruh esensi naga surgawi primordial, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyimpan sekitar 70 persen api spiritual. Seperti yang diharapkan, di bawah dukungan segel Zhang Fan, permukaan cermin, yang berfluktuasi seperti gunung berapi, akhirnya menjadi tenang. Setelah melakukan ini, Zhang Fan menghela napas panjang lega. Ia berbalik dan melihat Si Ruo sedang memegang botol Giyok merah menyala yang berkilauan di tangannya. Ia baru saja selesai mengambilnya dan menatapnya dengan senyum manis. Giyok roh api. Demi keselamatannya sendiri, Si Ruo benar-benar telah membuat persiapan yang matang. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Saat mendongak, pandangannya kabur. Jubah warna-warni melesat di udara, seperti kupu-kupu cantik yang berkibar, atau burung merak yang bangga membentangkan ekornya. Jika bukan Feng Kuang Ge, siapa lagi? Apa yang dia lakukan? Mata Zhang Fan menyipit saat dia mengikuti punggung gurunya. Di depannya, sebuah benda merah menyala seukuran setengah jari perlahan terbang ke depan. Itu adalah api spiritual terakhir. Feng Kuang Ge telah bersembunyi sejak dia memasuki aula besar, tidak membuat gerakan besar apapun. Akhirnya, pada saat terakhir, dia dengan berani bergerak. Melihat ini, Zhang Fan sedikit mengernyit. Jumlah yang sangat kecil, bahkan jika diintegrasikan ke dalam harta karun, tidak akan menghasilkan peningkatan kualitas. Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya? Itu memang mengancam jiwa. Riak-riak mengerikan terbentuk di sekitar Tauti. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa ketiga monster tua itu dapat keluar kapan saja. Mencuri harta karun tepat di bawah hidung mereka benar-benar membutuhkan keberanian tertentu. Feng Kuang Ge telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui, tetapi kecepatannya telah mencapai batas. Dalam sekejap mata, dia telah mengejar bola kecil api spiritual itu. Dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Set! Suara daging yang dipanggang besi terdengar, tetapi tidak ada rasa sakit yang terlihat di wajahnya. Sebaliknya, dia sangat gembira. Sambil berputar, dia mundur. Tepat pada saat ini, gerutuan tiba-tiba terdengar dari mulut cuiren. Berlumuran darah beberapa saat yang lalu tampaknya membuatnya sedikit rileks. Ia memaksakan diri untuk membuka mulut dan bergumam. Akhirnya, aku tidak perlu makan lagi. Tepat saat dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak. Seolah-olah ada kekuatan tak terbatas yang mengalir ke dalam tubuhnya. Dia tidak dapat menahannya lagi. Tak lama kemudian, terdengar ledakan di seluruh aula besar. Hujan darah dan debu berhamburan, dan di dalam kabut, tiga sosok terlihat melesat keluar. Berpisah, ayo pergi. Zhang Fan bahkan tidak punya waktu untuk menghela nafas memanggil cuiren sebelum dia berteriak. Kakak senior, hati-hati. Si Ruo menjawab. Tak lama kemudian, sosoknya berubah menjadi kilatan putih yang anggun saat ia melesat keluar dari aula besar. Tidak dapat mencerna cermin harta karun matahari agung dalam waktu singkat, Zhang Fan mengikutinya dari dekat, berubah menjadi cahaya merah menyala, berkedip dan menghilang di aula besar. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di pintu masuk aula besar. Pencuri kecil, beraninya kamu. Sebuah suara eksentrik, tergesa-gesa, dan aneh datang dari belakangnya. Di tengah kekacauan itu, Zhang Fan menoleh ke belakang, tepat pada saat Feng Kuangge menjerit aneh. Tiba-tiba dia disambar oleh dua cahaya berwarna, dan tubuhnya langsung berubah menjadi debu. Mati. Dia tidak dapat melihat apa yang terjadi setelahnya. Dengan satu langkah, dia langsung menghilang ke dalam pintu. Langit berbintang masih merah menyala, dan pulau terapung itu dihiasi bintang-bintang. Kelihatannya tidak ada yang berubah sama sekali. Ini hanya penampakannya saja. Begitu Zhang Fan muncul, dia merasa bahwa energi api cair yang menyelimutinya sudah tidak ada lagi. Meskipun sebagian besar masih merupakan energi spiritual atribut api, energi itu tampak jauh lebih tipis, dan kekuatan penindas yang ada di mana-mana juga menghilang tanpa jejak. Jelas, ketika roh-roh api berkumpul, mereka memang telah mengekstraksi sejumlah besar energi asal. Namun, sebuah bola kecil mampu menyebabkan seluruh tanah roh api kehilangan kilaunya. Dari sini, orang bisa melihat betapa padatnya itu. Dan bagian terbesarnya ada di tangannya. Tak berani membuang waktu, gagak emas berkaki tiga muncul, sayapnya melilit tubuhnya. Energi api yang sedikit di sekitarnya tersedot abis, dan dengan suara berkokok, api meleleh menjadi pelangi. Di dalam tangga, awan merah, dan langit berbintang yang menyala-nyala, pelangi berkelebat, menuju langsung ke pintu cahaya yang berkedip-kedip di kejauhan. Pada saat ini, seluruh langit berbintang merah menyala tidak lagi tenang. Dari waktu ke waktu, akan ada suara gemuruh, seolah-olah langit dan bumi runtuh, dan area yang luas akan hancur berkeping-keping. Saat dia melewatinya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang independen ini, setelah kehilangan roh api, memang telah mencapai ujungnya. Bahkan jika tidak ada kekuatan eksternal, ruang ini tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Sayangnya, Zhang Fan tidak punya waktu untuk menunggunya runtuh secara alami dan muncul kembali di Fastou San Domains. Dia hanya bisa keluar melalui pintu cahaya sebelumnya. Pada saat ini, baru beberapa saat berlalu sejak dia meninggalkan Ola, tetapi terdengar ledakan raungan marah dan suara siulan dari belakangnya, menghancurkan kedamaian yang tersisa. Hahaha! Tidak perlu mencari wanita di mana-mana di masa mendatang. Tiba-tiba terdengar tawa yang sangat arogan dari belakangnya. Suara yang tidak senonoh dan kurang ajar, serta koko ayam yang sangat marah dengan jelas menyatakan identitasnya. Feng Kuangge. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti telah menggunakan kemampuan ilahi Three Life Evil Phoenix lagi. Dia tahu bahwa dia tidak akan mati semudah itu. Tampaknya makhluk roh yang menyerupai ayam atau burung Phoenix itu telah kencing di kepalanya lagi. Saat senyum muncul di wajah Zhang Fan, senyum itu langsung membeku. Hei, hei, jangan kejar aku. Kalian semua lihat aku mengambil bagian yang paling kecil. Kejar saja yang lain. Haha! Suara koko ayam jantan terdengar lagi. Kali ini, suaranya tidak terdengar marah sama sekali. Sebaliknya, suaranya terdengar seperti kesombongan burung Phoenix dan kekuatan burung yang mengagumkan. Pada saat yang sama, riak-riak yang kuat dapat terdengar, seolah-olah sebuah lubang besar telah merobek ruang itu sendiri. Dari sudut matanya, Zhang Fan melihat aliran cahaya berwarna pelangi, terbungkus dalam warna merah menyalai yang jahat, langsung membelah langit. Jelas bahwa Feng Kuang Ge telah menggunakan semacam teknik rahasia. Namun, meskipun itu adalah teknik rahasia, itu tidak berguna. Yang benar-benar hebat adalah kata-kata yang telah diucapkannya sebelumnya. Berengsek! Zhang Fan tidak perlu menoleh untuk merasakan dua suara siulan datang dari belakangnya. Tampaknya kata-kata Feng Kuang Ge tidak sia-sia. Dia benar-benar telah memikat musuh yang kuat ke pihaknya. Dia hanya diam-diam membenci dalam hatinya. Kenyataannya, dia sangat jelas bahwa bahkan jika dia tidak mengatakan kata-kata itu, para Grandmaster di belakangnya tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, mereka secara pribadi telah menyaksikan berapa banyak yang telah diambil Feng Kuang Ge. Sisanya tentu saja ada pada Siruo dan Zhang Fan, dan Zhang Fan adalah yang paling mencurigakan. Kecepatan Golden Crow langsung terpacu hingga batas maksimal. Pelangi menyala melintasi segalanya. Di belakangnya, kecemerlangan Yin dan yang tampak bergantian antara Senja dan Fajar. Cahaya perak yang cemerlang itu seperti bima sakti yang mengalir turun, mengikuti dari dekat. Tiga aliran cahaya melesat di langit. Semua kedamaian telah sirna. Sebaliknya, badai yang lebih dahsyat tengah terjadi di antara mereka bertiga. 245 Terjadi serangkaian gemuruh, dan pulau-pulau terapung itu tampaknya telah kehilangan dukungan intinya. Dengan olah tempat Lingzuzi berada sebagai pusatnya, mereka runtuh ke kejauhan seperti ombak. Di langit berbintang sumber api, terapung ini, abu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melayang dan berserakan, seolah-olah kabut tebal menyebar. Pulau-pulau terapung itu runtuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kabut pun menghilang dalam sekejap. Namun, ada hal-hal lain yang bahkan lebih cepat dari mereka. Pada suatu saat mereka masih berada di tengah kabut, dan pada saat berikutnya, mereka telah menembus tepian. Ledakan. Cahaya api yang kuat menyala, dan api terus menjilat keluar, membentuk pelangi api panjang yang melintasi tepi kabut. Setelah itu, kecepatannya tidak melambat, bahkan tidak ragu sedetik pun, dan api yang lebih kuat langsung meletus, lenyap dalam sekejap. Dia terus menggunakan Golden Crow Melting Fire. Meskipun kekuatan spiritual dalam tubuhnya berangsur-angsur mengering, Zhang Fan tidak punya niat untuk berhenti, dan dia tidak bisa berhenti. Di belakangnya, cahaya yindan yang serta badai jarum perak mengejarnya dengan ketat. Jelas bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka menjatuhkannya. Hati Zhang Fan dipenuhi dengan kebencian. Jika bukan karena sumber api di seluruh tanah roh api hampir habis, dengan kecepatan Golden Crow Melting Fire miliknya, bagaimana mungkin dia tidak dapat melepaskan dua ekor di belakangnya di tempat seperti ini. Jika dia memiliki kecepatan seperti yang dia miliki di aula sebelumnya, Chen Su dan Ling Zuzi tidak dikenal karena kecepatan mereka. Mereka bahkan tidak akan mampu mengejarnya, apalagi semakin dekat seperti ini. Sasaran Zhang Fan sangat jelas. Itu adalah pulau terapung puluhan ribu kaki di depannya. Di atasnya, sebuah pintu cahaya berkedip-kedip, memperlihatkan aura dunia tanpa batas. Jarak seperti itu biasanya hanya membutuhkan waktu sesaat, tetapi sekarang, dia tidak memiliki keyakinan sedikitpun bahwa dia akan mampu mencapainya sebelum kedua Grandmaster Formasi Inti menyusulnya. Memikirkan hal ini, pikirannya berubah cepat, dan dia cepat-cepat memikirkan tindakan balasan. Tepat pada saat ini, ada serangkaian ledakan tiba-tiba beberapa ratus kaki di belakangnya. Ledakan itu sekuat badai, bergolak seperti laut yang mengamuk, dan bahkan ada gelombang udara yang tak terlihat yang keluar. Untuk sesaat, seolah-olah langit dan bumi runtuh. Hem. Zhang Fan menoleh ke belakang dengan terkejut, kemudian dia tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka. Mengapa mereka saling bertarung? Pada saat ini, orang-orang yang dapat menyebabkan keributan seperti itu tentu saja Chen Su dan Yin yang eksentrik. Kedua Grandmaster Formasi Inti yang tanpa henti mengejar Zhang Fan sebenarnya saling bertarung. Kekuatan cermin Yin yang dan jarum hujan meluap tidak diragukan lagi terungkap pada saat ini. Suara ledakan keras yang seakan bergema di langit dan bumi terdengar. Cahaya Yin Yang yang menyilaukan dan jarum perak yang menutupi langit saling bertabrakan dan mereka terlempar kembali. Di tengah jalan, cahaya itu memudar dan wujud asli mereka terungkap. Cermin tembaga dan jarum perak mendarat di tangan Yin Yang eksentrik dan Chen Su dan mulai bergetar seolah-olah dipenuhi dengan kengganan sama seperti pemiliknya. Kedua Grandmaster Formasi Inti melotot ke arahnya, mata mereka hampir menyemburkan api. Dilihat dari postur mereka, terlihat jelas bahwa mereka telah bertarung berkali-kali saat mengejar Zhang Fan namun mereka tidak menyerang dengan mengerahkan seluruh kekuatan mereka seperti kali ini. Baik serangan sebelumnya maupun tatapan marah, tidak ada yang memengaruhi gerakan mereka. Mereka saling mengejar sepanjang jalan dan kecepatan mereka bahkan tidak melambat. Setidaknya saat mengejar Zhang Fan, keduanya tampak memiliki kecocokan. Chen Su, apakah kamu yakin ingin melindungi bocah ini? Yin Yang yang eksentrik merasakan getaran cermin di tangannya dan wajahnya hampir membeku. Melindungi. Dia. Wajah Chen Su berkedut dan dia sungguh aneh. Aku. Zhang Fan berhenti sejenak dan berbalik dengan kaget. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat untuk mengerahkan energi spiritualnya, dia pasti sudah tertangkap. Jadi itu yang ada dalam pikirannya. Pada saat yang sama, Chen Su dan Zhang Fan keduanya menghela nafas. Yang berbeda adalah Chen Su tampak cemberut, merasa telah dirugikan dalam pertarungan ini. Dia benar-benar ingin berteriak, ayah ini ingin membunuhnya juga. Namun, sebagai Grandmaster Formasi Inti, dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu di depan orang luar. Baik itu martabat keluarga atau wajahnya sendiri, dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya begitu saja. Zhang Fan, di sisi lain, berbeda. Wajahnya berkedut, dan dia hampir tidak bisa menahan tawanya. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa mereka berdua salah. Dari sudut pandang yin yang eksentrik, dia mengejar seorang murid dari rumah Transcendensi, dan seorang Grandmaster Formasi Inti dari rumah Transcendensi mengikutinya. Apalagi yang bisa dilakukan selain melindunginya. Bagi seorang ahli top generasi muda seperti Zhang Fan, statusnya di hati para tetua di istana bahkan lebih tinggi daripada Chen Su, yang berada di dasar tahap pembentukan inti, dan hampir tidak memiliki harapan untuk menjadi seorang Grandmaster. Tentu saja, dia harus dilindungi. Jika mereka ingin membagi harta itu, mereka dapat membicarakannya setelah mereka kembali ke DPR. Ini adalah cara berpikir yang masuk akal. Jika bukan karena Chen Su dan Zhang Fan memiliki motif tersembunyi, mereka tidak akan memikirkan hal ini. Karena itu pula mereka mempunyai ekspresi aneh pada wajah mereka. Ekspresi Chen Su berubah. Akhirnya, sudut mulutnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tepat pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi, dan dia tampaknya telah memikirkan sesuatu, menyebabkan sosoknya berhenti tiba-tiba sebelum berhenti dengan paksa. Dia mengetuk kakinya di tanah dan turun ke pulau terapung di depan, dan kemudian dia berbalik untuk melihat mereka berdua dengan tenang. Hem. Pergerakannya tanpa peringatan, Chen Su dan Yin yang eksentrik tidak menyadarinya dan hampir berlari melewatinya. Untungnya, tingkat kultivasi mereka mencengangkan, dan mereka berhasil menghentikan diri mereka sendiri dalam sekejap. Mungkin karena mereka waspada terhadap pihak lain, tetapi mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka masing-masing menemukan pulau terapung untuk berdiri. Dalam sekejap, di langit berbintang sumber api, tiga pulau terapung saling berhadapan. Waktu pemberhentian Zhang Fan sangat tepat. Tepatnya di titik krusial, jika dia lebih lambat, Chen Su akan melontarkan kata-kata yang hendak diucapkannya. Namun dalam situasi ini, ekspresi Chen Su berubah sejenak, tetapi dia menahannya dan tetap diam. Melihat ini, Zhang Fan diam-diam menghela napas lega. Dalam situasi sebelumnya, mereka berdua saling terjerat, dan pada akhirnya, Zhang Fan bisa lolos. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Yin yang aneh dan Chen Su. Jika bukan itu yang terjadi, si aneh Yin yang tidak akan menyerang begitu kasar dan membentak lingsian. Baik itu nyawa Zhang Fan maupun api spiritual, Chen Su bertekad untuk mendapatkannya. Dia tidak akan membiarkan situasi ini berlanjut. Namun, Yin yang aneh tidak mudah dihadapi. Pada akhirnya, wajah tidak sepenting keuntungan yang sebenarnya. Jika kebuntuan berlanjut, Yin yang aneh mungkin berkata, bunuh aku bersama-sama. Jika itu terjadi, Zhang Fan harus berhadapan dengan kerjasama dua master tingkat akhir. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Namun saat ini, masih ada ruang untuk bermanufar. Dia menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan menatap Yin yang aneh dan Chen Su. Tak satupun dari mereka bergerak. Dia berkata dengan santai, Paman Chen, mengapa kita tidak bekerja sama dan membunuh Yin yang aneh ini? Yin yang aneh. Anak muda, kamu. Si aneh Yin yang jengkel. Sudah berapa tahun, sejak dia mencapai alam formasi inti, tidak ada yang berani menyebutkan tiga kata ini di depannya. Dia begitu marah hingga dia hampir tidak bisa berbicara. Berbicara tentang ini, dia merasa ingin menangis. Sejak dia masih muda, dia terlahir dengan penampilan yang aneh. Meskipun dia cocok dengan nyanyian penyatuan gembira Yin yang dari jalan terpesona dan dibawa ke jalan keabadian oleh gurunya, gelar Yin yang aneh merupakan luka yang sangat besar. Baik itu tetangga yang mengejeknya saat dia masih muda atau saudara-saudari yang mempermalukannya di sekte. Setelah dia menguasai teknik tersebut, dia disiksa dengan metode yang paling kejam hingga dia berharap dia mati. Baru pada saat itulah dia melampiaskan kemarahan yang telah terkumpul di hatinya selama ratusan tahun. Bagi para kultifator setingkatnya, tidak peduli seberapa buruk hubungan mereka, mereka tidak akan pernah mengganggu orang lain. Bagaimanapun, mereka berada di level yang berbeda dan tidak akan pernah melakukan hal-hal membosankan seperti itu lagi. Oleh karena itu, sudah lama sekali ia tidak mendengar sebutan yang dibencinya itu. Mendengar ucapan itu dari seorang junior bagaikan pisau yang menusuk hatinya. Matanya memerah. Bagus, bagus. Anak muda, kamu punya nyali. Jika aku membiarkanmu mati hari ini. Aku, sang dewa Yin Yang, telah berkultifasi dengan sia-sia. Napas Yin Yang yang aneh tiba-tiba menjadi berat. Setelah mengatakan itu, dia melotot ke arah Chen Su dan berkata dengan penuh kebencian, Chen Su, jika kamu terus melindungi pemuda ini, jangan salahkan dewa Yin Yang karena membunuhmu juga. Apakah kau yakin akan membunuhku? Chen Su langsung marah. Monster Yin Yang tua benar-benar marah, sampai-sampai dia mulai berbicara tidak jelas. Namun, dia sudah terbiasa dengan suasana hati yang suram, jadi dia tidak langsung marah. Sebaliknya, dia menatap Zhang Fan dan berkata dengan penuh arti, Zhang Fan, aku melihatmu menggunakan senjata spiritual tadi. Tampaknya luar biasa. Aku ingin tahu apakah aku bisa melihatnya lagi. Hmm, itu penusuk listrik ungu. Zhang Fan mengangkat alisnya dan menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Dia menyekat askian kunnya dan cahaya ungu menyala di tangannya. Ini, Chen Su dan si Aneh Yin yang menatap benda di tangannya. Zhang Fan adalah orang yang cerdas. Begitu Chen Su berbicara, dia langsung mengerti maksudnya. Zhang Fan berhenti berlari karena dia ingin menyelesaikan pertikaian di sini. Karena dia tidak ingin menunda pengejarannya, Chen Su dengan senang hati menyingkirkan monster Yin Yang yang menyebalkan itu terlebih dahulu. Dia belum membalas dendam karena menggunakan cuiren untuk menusuk Chen Su dari belakang. Namun, untuk melakukannya, ia perlu melihat apakah Zhang Fan cukup mampu. Lagipula, ia tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan Yin Yang si Aneh sendirian. Awalnya, tidak perlu mempertimbangkan hal ini. Lagipula, bagaimana mungkin seorang kultifator Foundation Establishment biasa dapat berpartisipasi dalam pertarungan antara dua Grand Master Core Formation. Namun, Purple Lightning Owl yang digunakan Zhang Fan belum lama ini tampak begitu familiar. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tampak seperti spirit tool yang kuat yang diandalkan Nenek Tong untuk menjadi terkenal ketika dia masih muda. Ditambah lagi fakta bahwa Nenek Tong tidak muncul di sini, kemungkinan besar dia sudah meninggal. Ini sedikit menggugah pikiran. Jika semua yang terjadi sebelumnya hanya spekulasi Chen Su, itu mungkin tidak akurat. Namun, sekarang setelah Zhang Fan menunjukkan benda di tangannya, tidak ada kemungkinan lain. Pedang ungu kecil yang sedikit lebih besar dari telapak tangannya melayang di atas telapak tangan Zhang Fan. Dia tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun dan tidak mengacungkannya, tetapi ada jejak petir ungu yang muncul entah dari mana. Dari waktu ke waktu, petir menyambar, dan aura pembiakan dan kehancuran tidak dapat disembunyikan. Itu adalah harta karun kelahiran Nenek Tong. Pedang awan ungu. Keduanya berseru. Nama pedang ungu kecil itu keluar dari mulut Chen Su dan Yin Yang yang aneh pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, mereka berdua menatap Zhang Fan dengan ekspresi serius. 246. Pedang langit ungu. Chen Su dan Situa Yin yang freak berseru bersamaan. Dalam sekejap, tatapan mereka pada Zhang Fan juga menjadi serius. Pedang langit ungu adalah harta karun ajaib kelahiran Nenek Tong, seorang Grandmaster formasi inti dari sekolah Sen Xiao. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali benda seperti itu? Meskipun harta karun itu bagus, itu tidak cukup untuk membuat mereka begitu terkejut. Namun, harta karun itu muncul di tangan Zhang Fan saat ini. Makna dibaliknya terlalu mengejutkan. Bagi Nenek Tong, pedang langit ungu setara dengan cermin Yin Yang. Bagi Situa Yin Yang aneh dan Chen Su, pedang langit ungu tidak dapat dipisahkan dari mereka bahkan untuk sesaat. Belum lagi orang-orang dari dua marga, bahkan keturunan darah dan murid langsung mereka tidak dapat menyentuhnya sampai hari kematian mereka. Dengan kata lain, kematian Nenek Tong ada hubungannya dengan Zhang Fan. Jika memang begitu, apa yang dikatakan Zhang Fan tadi mungkin bukan suatu kebohongan. Memikirkan hal ini, Situa Yin Yang freak tiba-tiba menjadi waspada. Dengan ketukan kakinya, pulau terapung yang besar itu langsung melayang mundur. Matanya penuh kewaspadaan saat dia melihat ke arah Chen Su dan Zhang Fan. Melihat ini, Chen Su mendesah dalam hati. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Jika dia menyebutkan membunuh Zhang Fan terlebih dahulu dan kemudian bertarung memperebutkan roh api dengan kemampuan mereka sendiri, itu hanya akan membuat orang tertawa. Dia takut bahwa Situa Yin yang freak akan menang dengan melakukan gerakan pertama. Mengapa repot-repot? Kenapa tidak? Dia menoleh ke belakang dan menatap mata Zhang Fan. Wajah Zhang Fan tidak menunjukkan sedikitpun perubahan. Dia bersikap hormat sebisa mungkin, seolah-olah dia adalah murid yang baik yang menunggu keputusan dari para tetua. Huff. Jadi bagaimana jika kamu mau? Apakah kau pikir kau bisa lolos dariku? Chen Su mencibir dalam hati. Tatapan tajam melintas di matanya. Dia melirik Zhang Fan dan akhirnya menatap wajah androgini dari old Yin Yang Freak. Sebenarnya, itu bukan urusannya. Situa Yin Yang Freak sudah memberikan kesan pertama. Bagaimana mungkin dia memberi mereka kesempatan untuk menyerang lebih dulu? Suara sesuatu yang pecah tiba-tiba bergema. Seberkas cahaya setebal ember bersinar keluar dari cermin Yin Yang. Kemanapun ia lewat, seolah-olah seluruh ruang terkoyak, dan segala macam suara aneh dapat terdengar. Begitu dia menyerang, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Momentum ini jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Ling Susi. Jika dia seperti itu, maka Chen Su pun seperti itu. Pada titik ini, tentu saja tidak perlu bersembunyi lagi. Dengan jentikan tangannya, seluruh langit dipenuhi hawa dingin yang mencekik, dan embusan angin kencang menerpa. Seolah-olah belati yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke arahnya, menyebabkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Seolah-olah dia telah ditikam di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Kekuatan mengerikan dari seorang Grandmaster formasi inti yang menggunakan harta sihir dengan seluruh kekuatannya segera terungkap di depan Zhang Fan. Jelas terlihat bahwa ketika mereka bertarung melawan Ling Susi, mereka semua saling waspada. Mereka sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Pada saat itu, mereka meledak dalam sekejap. Kekuatan yang bahkan tidak dapat digambarkan sebagai tsunami segera membuat ekspresi Zhang Fan berubah. Ketika dia melihat ini, dia tidak langsung bergerak. Sebaliknya, dia terus berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil menatap kedua sisi pertempuran. Dia seperti binatang buas yang sedang menunggu kesempatan terbaik untuk memperlihatkan cakarnya yang tajam. Kadang-kadang, efek dari tidak melakukan gerakan lebih baik daripada berpartisipasi secara langsung. Kemunculan Pedang Langit Ungu membuat penilaian Monster Yin yang tua terhadapnya tiba-tiba meningkat beberapa tingkat. Pada saat ini, dia sedang mengawasi dari samping, jadi bagaimana dia bisa menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak punya pilihan selain waspada. Tidak dapat dihindari bahwa tangan dan kakinya akan diikat. Ketika dia bertarung dengan Chen Su, yang tingkat kultifasinya mirip dengannya, dia segera menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ini bukanlah kesempatan yang mudah untuk mengamati seorang Grandmaster formasi inti menggunakan kekuatan penuhnya dari jarak dekat. Zhang Fan memfokuskan pikirannya dan tidak mengabaikan detail apapun. Dia memverifikasinya dipelajarinya selama bertahun-tahun. Pada level mereka, mereka berbeda dengan kultifator di tahap pembentukan fondasi. Mereka berada pada level yang berbeda, jadi secara alami mereka memiliki pemahaman yang berbeda tentang kekuatan supernatural dan mantra Dharma. Semakin banyak Zhang Fan menonton, semakin banyak yang ia rasakan. Pada saat yang sama, pemandangan yang telah ia alami selama 10 tahun terakhir dan para kultifator yang telah ia lawan terlintas dalam benaknya. Perasaan jernih secara spontan muncul di hatinya. Ketika mereka berada di tahap pemurnian Qi, para kultifator, termasuk dirinya, menyerang dengan cara yang hampir berlebihan. Namun, metode mereka sangat kurang. Meskipun momentum mereka luar biasa, daya mematikan mereka sebenarnya tidak hebat. Selain itu, kebanyakan dari mereka menggunakan mantra Dharma dari 5 elemen. Bahkan jika mereka menggunakan harta Dharma atau harta Roh, mereka juga lugas dan kurang variasi. Ini termasuk Siruo, Bayi Yi, Namong Yi. Mereka yang sangat kuat saat berada di tahap pemurnian Qi tidak terkecuali. Ketika mereka berada di tahap pembentukan fondasi, semuanya berbeda. Setelah mereka benar-benar melangkah ke ambang kultifasi abadi, setiap orang yang mereka temui, baik itu Master Arai yang lemah Cao Dao atau Si Zong Tian yang kuat yang berada di puncak tahap inti palsu, memiliki kekuatan dan metode supernatural mereka sendiri yang unik. Hampir tidak ada pengulangan. Dibandingkan dengan tahap pemurnian Qi, perbedaannya seperti langit dan bumi. Awalnya, dia mengira ini adalah kenyataan dari pertarungan antar kultifator. Hari ini, ketika dia mengamati pertarungan antara Chen Su dan Situa Yin yang aneh dari jarak dekat, dia memiliki pemahaman yang berbeda. Dibandingkan dengan para kultifator di tahap pembentukan fondasi, metode mereka tidak terlalu beragam. Sebagian besar dari mereka lugas. Mereka lebih suka menggunakan Qi spiritual langit dan bumi untuk membentuk serangan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk menggunakan kekuatan supernatural dan teknik rahasia yang tampaknya luar biasa itu. Setidaknya, kekuatan supernatural biasa dan teknik rahasia tidak mematikan seperti sejumlah besar Qi spiritual yang dapat mereka gunakan untuk menggerakkan tangan dan kaki mereka, apalagi harta dharma mereka. Kengerian seorang Grandmaster formasi inti terletak pada harta dharma mereka. Menyerang dan bertahan, maju dan mundur, hampir semuanya didasarkan pada kekuatan harta dharma. Tahap pemurnian Qi hanya memiliki tampilan luar, tahap pembentukan fondasi memiliki kekuatan supernatural dan teknik rahasia, tahap pembentukan inti memiliki harta dharma dan penggunaan langsung Qi spiritual langit dan bumi. Kesan paling sederhana, paling kasar, dan paling intuitif secara bertahap terbentuk dalam pikiran Zhang Fan. Kedengarannya seperti waktu yang lama, tetapi sebenarnya, itu hanya berlangsung sesaat. Pertarungan antar kultifator tidak akan berlangsung selama berhari-hari seperti pertarungan antara manusia dan prajurit. Kalau tidak, itu akan menjadi lelucon. Dalam waktu yang singkat, si Tuai Yin yang aneh, yang berada dalam posisi yang kurang memuntungkan, jatuh ke dalam bahaya beberapa kali. Cermin Yin dan yang di tangannya, karena telah mengambil harta dharma Chen Su secara langsung berkali-kali, menangis dengan sedih, yang membuatnya merasa kasihan. Akhirnya, si Tuai Yin yang freak tidak tahan lagi. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya yang tampak kokoh, menusuk mata Chen Su. Sekalipun dia menonton dari samping, Zhang Fan dapat melihat bahwa mata si Tuai Yin yang aneh itu tiba-tiba dipenuhi sembilan warna kabur, bagaikan nebula yang berputar-putar, seakan-akan semuanya akan tersedot ke dalamnya. Nebula itu berputar semakin cepat. Ketika mencapai titik ekstrim, ia seperti kincir angin, meninggalkan banyak bayangan sisa, menyilaukan dan kabur. Rotasi itu tidak berlangsung lama, tetapi dalam sekejap mata, rotasi itu tiba-tiba mengembun. Dalam sekejap, bagian atas menjadi jernih, bagian bawah menjadi keruh, dan Yin dan yang menjadi redup. Seluruh dunia tampaknya telah ditata ulang. Pada saat ini, mata Yin yang tua itu, satu Yin dan satu Yang, berputar sejenak, seolah-olah ada misteri dan kebenaran yang tak terbatas di dalamnya. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam di dalamnya, tidak dapat melepaskan diri. Hah! Zhang Fan tiba-tiba gemetar dan terbangun dari mimpinya. Dia langsung terkejut. Namun, jika gempa susulan sudah sekuat ini, bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang dialami Chen Su, yang berada di garis depan serangan. Keduanya adalah Grandmaster Formasi Inti. Adalah angan-angan untuk memutuskan hasil pertempuran dengan kekuatan ilahi yang aneh. Si tua Yin yang freak tidak begitu naif. Dia menghabiskan banyak energi spiritual untuk melakukan mata misterius hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk sementara waktu menyingkirkan tekanan yang dibawa Chen Su kepadanya. Kemudian, Nak, aku akan membunuhmu dulu. Serahkan hidupmu. Zhang Fan hanya dalam keadaan tidak sadar sesaat. Ketika dia sadar kembali, langit dipenuhi dengan suara siulan, dan tekanan seberat gunung tiba-tiba turun padanya. Kau ingin aku mati? Aku ingin kau mati juga. Kejatuhan heroik Chu Iren masih segar dalam ingatannya. Mata Zhang Fan berkilat dingin. Dia menegakkan punggungnya, tanpa rasa takut, dan tanpa sedikitpun niat untuk menghindar. Dengan jentikan tangannya, sesuatu yang telah ia persiapkan sejak lama melayang dari telapak tangannya. Awalnya, benda itu tidak lebih dari bola merah menyala. Bola itu terang dan tembus pandang, seolah-olah terbuat dari batu rubi. Selain cantik, benda itu tampak tidak berbahaya. Ketika bola itu melayang hingga ke dadanya, bola itu tiba-tiba mulai bergemuruh, seakan-akan gelombang dahsyat sedang terjadi di lautan yang mengamuk. Dalam sekejap, benda itu melayang di atas kepalanya. Setelah jeda, benda itu bergetar, dan suara siulan tanpa suara terdengar samar-samar. Seolah-olah bima sakti sedang mengalir turun, atau seolah-olah lautan api sedang mengalir turun. Warna merah menyala yang sangat pekat jatuh dari atas kepala Zhang Fan seperti air terjun, dan langsung mengalir ke tubuhnya. Tingkat kedua langit ketiga, kekuatan surya sejati. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, api merah kemasan tiba-tiba muncul dari tubuh Zhang Fan. Dengan ledakan keras, semua ki spiritual asing terdorong. Di tempat dia berdiri, warna merah kemasan menerangi separuh langit, seolah-olah seluruh cakrawala akan terbakar. Ini. Tubuh monster yin yang tua tiba-tiba membeku, dan perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan menatap Zhang Fan dengan kaget. Yang lain bisa berhenti, tetapi mantra Dharma yang baru saja diserangnya tidak bisa. Cahaya yin yang berubah menjadi lapisan gelombang dan melonjak keluar, seolah-olah akan memusnahkan Zhang Fan, yang diselimuti api yang mengamuk seperti dewa perang kuno. Dalam sekejap, gelombang dan api bertabrakan, dan setelah serangkaian ledakan, cahaya yin yang yang mengancam itu musnah. Api merah kemasan yang membubung ke langit hanya bergetar sedikit, dan kemudian tampaknya didukung oleh kekuatan yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, momentumnya menjadi lebih menakutkan. Bahkan Chen Su, yang sedikit lebih jauh, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Dia benar-benar membunuh Nenek Tong. Pada saat itu, sedikit keraguan terakhir menghilang. Berdasarkan teknik yang baru saja ditunjukkan Zhang Fan, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan seorang Grandmaster Formasi Inti. Setidaknya, mereka berdua tidak memiliki keyakinan untuk menang. Monster yin yang tua ragu-ragu. Entah mengapa, Chen Su juga tidak melanjutkan dengan serangan lain. Sebaliknya, dia berhenti jauh dan menatap Zhang Fan melalui monster yin yang tua. Matanya berkedip-kedip, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Hahaha. Mereka tidak bergerak, dan Zhang Fan juga tidak bergerak. Merasakan tenaga surya sejati yang mengerikan seperti sungai yang mengamuk di tubuhnya, dan perasaan bahwa itu akan meledakkan bendungan, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Monster yin yang tua, bukankah kau ingin membunuhku? Tentu. Mari kita lihat apakah kau sanggup lakukan gerakan pertamaku ini. Begitu dia selesai berbicara, warna merah kemasan di sekujur tubuhnya mengalir seperti cairan dan langsung berkumpul di lengan bawahnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya, dan sejumlah besar warna merah kemasan berkumpul. Seperti terik matahari yang turun ke dunia vana, gunung, sungai, danau, dan laut akan segera mengering. Matahari terbit. Bulan terbenam, burung gagak berkokok, dan matahari terbit menerobos semua kabut. Kekuatan langit dan bumi tak terhentikan. 247. Matahari terbit. Bulan terbenam di barat dan matahari terbit di timur adalah pemandangan umum yang dapat disaksikan setiap hari. Tetapi siapakah yang menyadari bahwa pada saat itu, matahari menerobos kabut, mengusir rasa dingin, dan mengubah dunia. Cahaya matahari agung adalah sumber dari semua kehidupan dan teror yang dapat menghancurkan segalanya. Semuanya tergantung pada bagaimana ia menunjukkan kekuatannya. Saat ini, apa yang diperlihatkan di hadapan si aneh yin yang adalah teror yang tak terhingga jumlahnya. Matahari merah kemasan itu penuh dengan vitalitas yang kuat saat ia bergerak maju. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya hancur menjadi debu. Bahkan seorang Grandmaster formasi inti pun tidak dapat menghentikannya. Ah! Si aneh yin yang menjerit. Tak lagi peduli dengan harta karunnya, cermin yin yang bersinar terang dan menghadap matahari terbit. Pada saat yang sama, ia mundur dan menghindari serangan itu. H.O.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M Zhang Fan tidak memperhatikan apa yang terjadi. Sebaliknya, dia memuji. Si tua aneh Yin yang hampir pingsan saat mendengar ini. Cermin Yin Yang, yang sangat ia sayangi seperti nyawanya sendiri, telah memblokir serangan penuh Zhang Fan dengan tergesa-gesa. Bagaimana ini bisa berakhir dengan baik? Darah mereka saling terhubung. Tangisan kesedihan mengalir dari lubuk hatinya yang terdalam, membuat matanya merah dan hatinya hancur. Zhang Fan tidak peduli apakah si aneh Yin Yang yang patah hati atau tidak. Sambil menarik napas dalam-dalam, tubuhnya sekali lagi diselimuti warna emas dan merah. Sambil menarik napas dalam-dalam, jari-jarinya membentuk cakar dan dia mengulurkan tangan. Dalam sekejap, sang gagak menjerit dan langit pun dipenuhi bayangan cakar. Dalam kondisi saat ini, cakar gagak emas berbeda dari saat dia menggunakannya. Baik itu dirinya sendiri atau golden crow di belakangnya, setiap kali mereka mengulurkan tangan, bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bayangan-bayangan ini bukanlah ilusi, mereka adalah kondensasi nyata dari truki matahari. Perasaan monster Yin yang tua bahkan lebih mendalam saat ia mengayunkan pedangnya. Suhu tinggi yang menyala-nyala itu cukup untuk melelehkan emas, cahayanya yang cemerlang menyilaukan mata, kekuatannya yang mengerikan, tekad yang tak tergoyahkan yang lebih suka patah daripada tunduk, semua ini ditampilkan dengan jelas dalam sekejap. Pada saat ini, monster Yin yang tua sudah memiliki niat samar untuk mundur. Dia tahu bahwa kekuatan yang ditunjukkan Zhang Fan jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang penggarap pembentukan pondasi belaka. Zhang Fan pasti telah menggunakan semacam harta karun untuk mencapainya. Harta karun seperti itu jelas tidak bisa digunakan tanpa batas. Pasti ada batas waktunya. Akan tetapi, dia tidak bisa menunggu, dan dia juga tidak bisa berjudi. Tepat saat Zhang Fan hendak melancarkan serangan Golden Crow Cloud terkuat sepanjang sejarahnya, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Kemudian, ia merasa seperti sedang turun hujan di tengah musim dingin. Tetesan air hujan mengalir di lehernya, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Chen Su Dia menggertakkan giginya. Selain Chen Su yang melancarkan serangan diam-diam dari belakang, apa kemungkinan lain yang ada? Serangan menjepit dari depan dan belakang, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak tidak kalah dengannya. Bagaimana dia berani menjadi kuat? Akan tetapi, itu mungkin bukan tergantung padanya. Dalam sekejap, ribuan cakar dewa bergabung menjadi satu, dan kekuatan sejati matahari agung yang padat berubah menjadi otot dan tulangnya. Lapisan api matahari emas yang menyilaukan menyebar, membuatnya tampak seperti Raja Iblis Primordial sejati yang menahan serangan langit dan bumi sendirian. Hujan gerimis yang terus-menerus akhirnya berakhir, dan belati itu memperlihatkan jarum yang dingin. Jarum itu sangat tajam dan sangat dingin. Ujung jarum itu hampir tidak mengeluarkan suara apapun, dan diam-diam menusuk ke arah punggung Censu. Kau ingin mengambil nyawaku? Tidak semudah itu. Dengan suara gemuruh, monster yin yang tua tiba-tiba berputar, dan langit penuh dengan bayangan muncul. Musik yang kabur dan tarian cabul muncul dalam sekejap. Banyak sekali wanita cantik mengenakan gaun sifon, dan lekuk tubuh mereka sangat indah dan mempesona. Mereka menari dengan anggun, menciptakan bayangan yang jelas. Banyak pemuda tampan yang memamerkan tubuh bagian atas mereka, mereka kuat dan cantik. Mereka kuat dan lembut, dan mereka menawan. Kabut dan liar, seperti kolam anggur dan hutan daging. Hasrat akan sumber kehidupan berubah menjadi gelombang merah muda yang tak terbatas, dan tiba-tiba meledak. Lembut dan lembut, tetapi juga memiliki sedikit daya pantul. Dalam kabut merah muda, sosok ria dan wanita yang menggoda samar-samar muncul. Setiap tarian dan setiap hubungan seksual tampaknya memberikan kekuatan tak terbatas untuk menahan serangan Sang Fan dan Censu. Mantra Penggabungan Yin Yang Yin Yang Tua, kau benar-benar ingin menggunakannya. Censu mendengus dingin, nadanya dingin. Segel tangannya berubah, dan jarum hujan meluap bergetar, dan kekuatannya meningkat. Ini adalah kekuatan suci utama monster Yin Yang Tua. Itu memang dahsyat. Sang Fan memuji dalam hati. Kemudian, seperti Censu, dia mengeluarkan raungan keras dan meningkatkan kekuatannya. Ledakan. Bagaimanapun, itu hanyalah kekuatan ilahi. Meskipun Censu berkata bahwa itu tampaknya sangat mahal, bagaimana mungkin itu dapat menahan kekuatan penuh dari serangan keduanya. Dalam sekejap, seolah-olah hujan dan awan telah menghilang, semua hubungan dan cinta antara pria dan wanita menghilang. Dalam sekejap mata, cahaya Yin yang menyala dalam kabut merah muda yang berkabut. Dia ingin lari. Tindakan monster Yin Yang Tua sebelumnya hanya untuk saat ini. Tubuhnya berkedip-kedip, dan dalam sekejap, bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyebar ke segala arah. Untuk sesaat, sulit untuk membedakan mana yang asli. Seni gerakan fantasi. Teknik penyelamatan nyawa monster Yin Yang Tua tidaklah sederhana. Tak satupun dari mereka yang telah mencapai level inti emas mudah untuk dihadapi. Bahkan jika Censu bisa menang, akan sangat sulit untuk membuatnya bertahan. Tetapi karena mereka sudah terjatuh, bagaimana mungkin Censu membiarkannya lolos? Setelah mengungkap teknik melarikan diri monster Yin Yang Tua, jarum hujan meluap berubah menjadi ribuan salinan lagi, menutupi langit dan menutupi bumi. Satu demi satu, bayangan-bayangan itu tertusuk dan menghilang seperti gelembung. Tak seorang pun dari mereka yang bisa menolak. Jelas, tak seorang pun dari mereka adalah monster Yin Yang Yang asli. Zhang Fan hendak menggunakan kekuatan sucinya untuk mencari. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan monster Yin Yang Tua melarikan diri hari ini. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Belum lagi dia, dia sudah mengecewakan Cui Ren dan menggunakan langit kedua dengan sia-sia. Namun, begitu dia mulai menggunakan tenaga surya sejati, dia mengerutkan kening. Pada saat yang sama, aliran darah mengalir deras di tubuhnya, dan pembuluh darahnya terasa sakit. Aku sudah mencapai batasku. Zhang Fan menghela nafas dan dengan sebuah pikiran, matahari merah muncul di belakangnya. Itu adalah cermin matahari besar. Dengan kultivasinya saat ini, menggunakan langit kedua sudah sangat sulit. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah menguasai batas-batas tubuhnya dalam bola esensi campuran, bahkan jika itu tidak fatal, ia masih akan terluka parah. Terluka parah di tempat seperti ini, dengan seorang Grandmaster Formasi Inti yang melotot bagai harimau, sama saja dengan mencari kematian. Kalau saja dia tidak tiba-tiba mengerti cara menggunakan mutiara naga api sembilan di aula utama, dia mungkin tidak akan menggunakannya dengan mudah. Pada saat ini, cermin harta karun matahari agung bersinar dengan cahaya merah tanpa diaktifkan, lautan api di dalam cermin itu bagaikan badai yang melolong tanpa henti, ombak besar yang mengamuk membumbung ke langit, samar-samar hendak keluar dari dalam dan menghancurkan segalanya. Ini adalah 70% dari energi spiritual api yang telah diserapnya sebelumnya. Dia belum sempat mencernanya, dan bahkan tidak punya kesempatan untuk memenjarakannya. Itulah sebabnya dia ingin meninggalkan kandang ini. Sebelum dia bisa melampiaskan amarahnya, sejumlah besar tenaga surya sejati yang tidak dapat dicerna Zhang Fan menyerbu masuk. Dalam sekejap, itu seperti lautan api, seolah-olah ada binatang buas kuno yang membalikkan segalanya. Itu seperti gunung berapi yang tak berujung meletus. Seluruh cermin matahari besar bergemuruh, dan melayang di belakang kepala Zhang Fan, bergetar tanpa henti. Hem. Zhang Fan tiba-tiba berseru. Seluruh tubuhnya menegang. Di bawah keraguan di hatinya, dia tidak ragu untuk mengirim jiwanya ke cermin matahari besar. Wajahnya sangat serius. Beberapa saat yang lalu, setelah dia menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen untuk memurnikan mutiara naga sembilan api, untuk pertama kalinya, dia samar-samar merasakan perlawanan. Perlawanan yang tak kenal ampun seperti itu, serta keinginan untuk terbang keluar, meskipun hanya sesaat, itu segera menjadi tenang. Seolah-olah itu adalah ilusi, tetapi itu membuat Zhang Fan terkejut, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Wajah Zhang Fan seberat air. Ia menyingkirkan masalah pencarian monster yin yang tua ke belakang pikirannya. Adegan demi adegan melintas di benaknya. Itu adalah adegan ketika ia menggunakan mutiara naga sembilan api untuk menyerap energi spiritual api. Pada saat itu, tiga Grandmaster Formasi Inti hendak melepaskan segelnya. Situasinya sangat mendesak, tetapi dia hanya menyerapnya dan tidak memeriksa semuanya. Kalau dipikir-pikir sekarang, ada banyak hal yang mencurigakan. Bola energi spiritual api itu, mengapa seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu, dan terbagi menjadi tiga bagian, satu besar dan dua kecil. Saat menyerap, mengapa bagian yang menyerap 70% energi spiritual api tidak memiliki banyak perlawanan. Itu agak mirip dengan bagian kecil yang dia berikan kepada Siruo. Ini tidak benar. Seolah waktu berputar balik, pemandangan dalam benaknya tiba-tiba terhenti pada saat 70% energi spiritual api memasuki cermin harta karun matahari agung. Memikirkan kembali perasaan saat itu, wajah Zhang Fan menunjukkan ekspresi kesadaran. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang. Di sana, ada sosok yang mempesona. Payudara dan pantatnya montok, dan postur tubuhnya genit. Ketika monster Yin yang tua menggunakan teknik melarikan diri, hantu-hantu seperti ini menutupi hampir semua tempat dalam radius beberapa ribu kaki. Meskipun Chen Su telah menghancurkan sebagian besar dari mereka, itu masih bukan hal yang langka. Mereka tidak tampak tak bernyawa. Sebaliknya, mereka tampak tenggelam dalam dunia mereka sendiri, menikmati diri mereka sendiri. Mereka jelas-jelas hantu, tetapi mereka memiliki perasaan hidup itu sendiri, yang sangat aneh. Jika bukan karena ini, bagaimana mereka bisa bersembunyi dari Chen Su, yang juga seorang Grandmaster Formasi Inti. Tapi yang di depannya berbeda. Hampir pada saat mata mereka bertemu, kebencian dan kesenangan di matanya terungkap tanpa ada yang ditutup-tutupi. Monster Yin yang tua. Tatapan Zhang Fan membeku. Hahaha. Mati. Di tengah tawa maniak itu, cahaya Yin dan yang bersinar dalam warna merah muda yang berkabut. Itu adalah serangan habis-habisan monster Yin yang tua, bertekad untuk membunuh Zhang Fan. Pikiran Zhang Fan terpacu, dan dia langsung memahami sebab dan akibat. Yin yang eksentrik memang licik. Setelah menunjukkan keterampilan gerakan tubuh hantu, dia tidak langsung lari ke kejauhan. Sebaliknya, dia bersembunyi di dekat Zhang Fan. Ini bisa dikatakan sebagai titik buta, yang memungkinkannya menghindari jarum hujan meluap Chen Su. Langkah selanjutnya adalah melarikan diri untuk menyelamatkan diri, tetapi pada saat ini, dia menemukan ada yang tidak beres dengan Zhang Fan. Itulah momen ketika cermin harta karun matahari besar melakukan kesalahan, yang ditangkap oleh monster Yin yang tua. Dia tidak akan melewatkan kesempatan langkah seperti itu. Jika dia bisa membunuh Zhang Fan, setidaknya dia tidak perlu melarikan diri. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Itulah sebabnya waktu serangan ini dapat dikatakan sempurna. Menghembuskan nafas dalam-dalam, wajah Zhang Fan menunjukkan sedikit kengganan. Dia tidak ragu-ragu. Dua jarinya menyentuh telapak tangannya, dan tiga jarinya membentuk pedang. Dia menunjuk. Dalam sekejap, cahaya putih keemasan meledak, dan bayangan pedang menembus langit dan bumi. 248. Langit dipenuhi dengan lolongan Yin yang freak, seorang Grandmaster Formasi Inti, saat ia menyerang dengan sekuat tenaganya. Tepat pada waktunya, cahaya putih keemasan tiba-tiba memancar dari lengan kiri Zhang Fan. Aura yang sangat tajam dan tak tertandingi langsung memenuhi langit dan bumi. Membentuk pedang dengan jarinya, dia menusukkannya ke depan, dan sebuah gambaran pedang yang kokoh tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Bayangan pedang ini tidak setajam dan tak terhentikan seperti yang ditunjukkan auranya. Sebaliknya, bayangan itu memiliki kesan tenang. Justru kelembutan yang lahir dari kekerasan ekstrim, dan kebetulan sesuai dengan prinsip Yin ekstrim yang melahirkan Yang. Dengan lambayan tangannya, ruang di sekitarnya tiba-tiba retak. Dia mengangkat tangannya ke langit, dan pedangki sepanjang 10 ribu kaki membentuk pedang raksasa yang menembus langit. Dalam sekejap, pedangki menghancurkan semua yang ada di jalurnya, dan aura kehancuran tak berujung menyebar. Ini, kegembiraan di wajah si aneh Yin yang membeku, dan rasa penyesalan muncul dari hatinya. Mengapa aku harus memprovokasi setan kecil ini? Tidak bisakah aku melarikan diri saja? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ngomong-ngomong, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Setiap gerakan yang dia lakukan sejalan dengan pilihan seorang Grandmaster Formasi Inti. Dia hanya memilih target yang salah. Hanya Tuhan yang tahu mengapa anak ini seperti landak dengan teknik aneh di sekujur tubuhnya. Sudah terlambat untuk menyesal. Sudah terlambat, cahaya dingin melintas di mata Zhang Fan, dan dia mengayunkan lengannya. Mendesis. Suara sutra robek datang dari langit berbintang sumber api yang rapuh dan mengeluarkan erangan. Ah! Si gila Yin yang itu cepat-cepat mundur. Pedang ki yang mengerikan itu memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Grandmaster Formasi Inti. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Kenyataannya, dia telah meremehkan pedang ki sumber logam ini. Pada saat ini, Zhang Fan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengubah pedang ki sumber logam di lengannya menjadi pedang ki, dan kekuatannya sepuluh kali lebih kuat daripada saat dia menggunakan jiwa pedang hari itu. Serangan dari jiwa pedang sudah cukup untuk melukai Nenek Tong dengan serius. Jika serangan Zhang Fan mengenai sasaran, si aneh Yin yang itu pasti akan mati. Pedang ki itu sangat cepat, seolah-olah tidak membutuhkan waktu sama sekali, juga tidak akan ada halangan apapun. Segala sesuatu yang ada di jalurnya, baik itu ki spiritual yang aneh atau berbagai benda di Pulau Terapung, hancur tanpa suara. Inti emas dalam tubuh si tua Yin yang freak berputar hingga batasnya. Sejumlah besar spirit ki diserap ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Kecepatan mundurnya bahkan lebih cepat daripada saat dia berlari menyelamatkan diri. Bahkan jika dia berhasil menyelamatkan diri hari ini, dia harus berkultivasi selama beberapa dekade setelah mengaktifkan inti emasnya dengan begitu hebatnya. Jadi bagaimana jika dia berkultivasi selama puluhan tahun? Kalau saja dia bisa mendapatkan hasil seperti itu, dia akan sangat bersyukur kepada Tuhan. Dalam sekejap, semua kemampuan ilahi yang digunakannya, tidak peduli seberapa aneh dan kuatnya, tidak peduli seberapa lembut dan kuatnya, tidak peduli seberapa panas dan dinginnya, tidak ada satupun yang mampu menghentikannya sama sekali. Segalanya seperti selembar kertas. Di bawah pedang, semuanya berubah menjadi bubuk. Satu pedang mematahkan semua teknik. Inilah pedang tunggal yang menghancurkan semua teknik. Setelah serangan ini, Zhang Fan akhirnya memahami kebanggaan para kultifator pedang di zaman kuno. Pedang kiri tangannya tampak tak berujung. Tidak peduli seberapa jauh si Tua Yin yang reak mundur, kekuatan pedang kiri tidak berkurang sedikitpun. Pedang itu ganas dan ganas, seolah-olah dapat memotong segalanya. Saat hati Yin yang eksentrik bertambah dingin saat dia semakin mundur, rasa dingin yang hebat tiba-tiba muncul di belakangnya. Ah! Tepat saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dia merasakan niat yang terhenti, seolah-olah dia disegel dalam es, membekukan sosoknya yang menjauh. Chen Su Jarum hujan yang meluap. Si Tua Yin yang aneh tahu siapa pelakunya tanpa menoleh ke belakang. Ia tak bisa lagi menyembunyikan keputus asaan di wajahnya, yang membuatnya sulit membedakan apakah ia seorang pria atau wanita. Pada saat itu, jarum-jarum perak muncul di belakangnya, secara diam-diam menutup semua rute pelariannya. Ada juga gumpalan kabut dan udara dingin yang mengelilinginya, membatasi gerakannya. Dalam keadaan normal, serangan seperti itu akan hancur dengan satu perlawanan. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak punya waktu untuk berjuang. Tepat saat jarum hujan meluap muncul dan wajahnya dipenuhi keterkejutan, pedang kisepanjang 10.000 kaki tiba dan menembusnya tanpa keraguan atau halangan apapun. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan. Inti sari darah dan inti emas Grandmaster Formasi Inti hancur, meletus dengan kemuliaan terakhirnya. Si tuayin yang aneh telah tumbang. Kabut darah dan asap berlama-lama seperti awan di langit berbintang. Itu adalah jejak terakhir dari seorang Grandmaster Formasi Inti, keberadaan yang tak terjangkau di mata para kultifator biasa. Sayangnya jejak ini tidak bertahan lama. Seberkas ki pedang tiba-tiba menembus kabut. Serpihan-serpihan tajam yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, menghancurkan semua kabut dan asap darah menjadi ketiadaan. Setelah membunuh si tuayin yang aneh, pedang ki yang panjangnya 10.000 kaki tidak berhenti. Aura pedang yang mendominasi langsung menyerang Chen Su yang berada puluhan kaki jauhnya. Beberapa saat yang lalu, mereka berdua bekerja sama untuk membunuh si tuayin yang aneh, tetapi sekarang mereka malah bertarung. Sekarang karena tidak ada orang luar, mereka berdua tidak perlu berpura-pura dekat satu sama lain. Zhang Fan ingin membunuhnya begitu ada kesempatan. Chen Su juga melakukan hal yang sama, tetapi kecepatannya tidak secepat Zhang Fan. Dia tidak terkejut dengan ini, tetapi wajahnya sedingin es. Tubuhnya terbang kembali seperti yin yang si tua aneh sebelumnya. Jarum hujan yang meluap berubah menjadi ribuan lapisan awan dan kabut, membentuk penghalang di depan pedangki. Dental, dengung, dengung, dengung. Serangkaian ledakan terdengar. Semua kabut tampaknya telah tertusuk. Seperti pita putih, mereka bertahan di pedangki sepanjang 10.000 kaki, membuatnya semakin kuat dan tak terhentikan. Sayang sekali. Tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajah Zhang Fan. Meskipun Chen Su menghindari serangan dari jauh, dia tidak panik, apalagi putus asa seperti old yin yang freak. Mereka berdua tahu bahwa pedangki asal logam sudah mencapai akhir masa pakainya dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Chen Su. Tindakan Zhang Fan lebih seperti unjuk kekuatan. Ledakan. Lengannya bergetar, dan cahaya putih terang itu tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, cahaya itu runtuh dengan keras, berubah menjadi potongan-potongan energi pedang halus yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi langit. Itu seperti badai yang melanda, dan di mana-mana yang dilewatinya adalah kekacauan. Itu mendorong tanah roh api ini selangkah lebih dekat ke tempat kiamat. Dari membunuh si Tuayin yang aneh, mengejar Chen Su, hingga menghabiskan asal logam dan kipedang sepanjang 10 ribu kaki, hanya sesaat saja yang berlalu. Dua benda, satu besar dan satu kecil, terbang saat si Tuayin yang freak meninggal, dan belum jatuh dari langit sampai sekarang. Yang besar merupakan cermin perunggu dengan cahaya Yin dan Yang, sedangkan yang kecil merupakan tas kosmos halus yang tampaknya dikenakan oleh seorang wanita. Hmm. Begitu pedang kiruntuh, Zhang Fan dan Chen Su keduanya mengulurkan tangan untuk meraihnya. Sebuah tangan tembus pandang raksasa muncul dan meraih cermin Yin dan Yang, yang terbang kembali ke Zhang Fan. Namun, tas kosmos jatuh ke tangan Chen Su. Mustahil mengambil semuanya dari seorang Grandmaster tahap formasi inti, jadi Zhang Fan hanya bisa memilih barang yang paling berharga. Dengan pengalaman merampok Nenetong, dia tahu betul bahwa barang yang paling berharga bagi para Grandmaster tahap formasi inti seperti Nenetong, Chen Su, dan si Tuayin yang reak tidak diragukan lagi adalah harta sakti itu. Seperti yang diduga, melihat Zhang Fan merampas cermin Yin dan Yang dari mulut harimau, wajah Chen Su tiba-tiba menjadi gelap dan tangannya yang memegang tas kosmos tiba-tiba mengencang. Jelas, dia marah. Zhang Fan tidak takut menghadapi tatapannya yang sangat mengagumkan. Dia menatap lurus ke arahnya dan percikan api hampir berterbangan di antara mereka berdua. Tak lama kemudian, sebuah seringai memecah kesunyian. Zhang Fan, kamu sangat hebat. Kau sama seperti kakek buyutmu, sangat menyebalkan. Saat berbicara, lemak di wajah Chen Su bergetar, seolah-olah dia mengingat sesuatu dari masa lalu. Suaranya tidak menentu dan melengking, sama sekali tidak seperti wajahnya yang biasanya tersenyum. Oh! Suara melengking itu membuat Zhang Fan mengerutkan kening. Kemudian, seolah-olah dia tidak mendengar apapun, dia berkata dengan santai, terima kasih atas pujianmu, Paman Guru. Saya tidak pantas menerima pujian seperti itu. Momong-mong-mong, ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Ku rasa aku harus bertanya. Chen Su mendesis dan melirik ke atas dan ke bawah tubuh Zhang Fan. Kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, silakan bertanya. Oke. Zhang Fan menatapnya dengan senyum yang bukan senyum dan bertanya langsung, lebih dari satu dekade yang lalu, apakah itu perbuatan Paman Guru di lembah tanpa jalan kembali? Jadi apa masalahnya jika memang begitu? Jika bukan karena kakak G yang menghentikanku, aku pasti sudah menghancurkanmu seperti semut. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu hidup sampai hari ini? Chen Su tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengakuinya. Apakah karena leluhurku? Zhang Fan tidak terkejut bahwa dia mengakuinya dan terus bertanya. Itu benar. Wajah Chen Su berkedut seolah-olah dia tenggelam dalam masa lalu. Suaranya terdengar jauh, tetapi kebencian di dalamnya masih dapat didengar dengan jelas bahkan melintasi waktu dan ruang. Zhang Lai, bajingan tua itu. Apa haknya untuk mempermalukan saya? Apa hubungan antara saudara G dan aku dengannya? Kalau bukan karena dia, kakak G dan aku pasti sudah tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang dalam. Bagaimana mungkin kami bisa seperti ini sekarang? Aku benci dia. Apa? Zhang Fan menggigil dan tanpa sadar melangkah mundur. Wajahnya dipenuhi ekspresi aneh dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Dia berkata agar fokus pada kultivasi dan mengirim saudara G ke pengasingan selama 40 tahun, mengubahnya menjadi mayat sekarang. Dia memaksaku berlatih, katanya untuk mengasah kejantananku, tapi akhirnya aku malah punya badan gemuk. Aku benci dia. Zhang Fan sedikit terdiam. Jika diperhatikan lebih dekat, dibalik wajah Chen Su yang gemuk, dia benar-benar terlihat tampan. Saat dia masih muda, dia benar-benar seperti Ji Wuxia. Ditambah lagi, dia sedang dekat dengan tetua G. Zhang Lai tidak terlalu peduli padanya dan dengan paksa mengganggunya. Itulah sebabnya dia berakhir seperti ini hari ini. Kemudian, lemak Chen Su bergetar seolah-olah dia mencoba menahan sesuatu. Kemudian, dia mencibir dingin, anak muda, tahukah kamu mengapa aku membuang-buang waktu untuk berbicara denganmu? Apakah kamu pikir kamu masih menjadi lawanku? Oh. Zhang Fan menyeringai, mengerti maksudnya. Sebelumnya, tubuhnya tidak mampu mengatasinya dan untuk menghindari cedera serius, ia menuangkan kimatahari tambahan ke dalam mutiara sembilan api yang membara. Sekarang api telah padam, mutiara sembilan api yang membara kembali ke keadaan normalnya. Dalam keadaan normal, seorang kultifator dasar tingkat menengah tidak dapat melawan seorang Grandmaster tingkat akhir. Bahkan Zhang Fan pun tidak bisa. Chen Su berbicara begitu lama karena dia menantikan momen ini. Pak Aman, mengapa kamu tidak mencobanya? Ekspresi Zhang Fan tidak berubah dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Chen Su tidak mengatakan apa-apa lagi. Tepat saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat bola merah melayang di tangan Zhang Fan. Di atasnya, nyala api kemasan berkelap-kelip seolah-olah bisa padam kapan saja. Tetapi api emas lemah inilah yang menyebabkan Chen Su berhenti di tengah jalan karena terkejut. Pak Aman, apakah kamu mencoba mati bersamaku? Hahaha. Zhang Fan tertawa dan berbalik. Dia tidak khawatir memperlihatkan punggungnya kepada Chen Su dan terbang menuju pintu cahaya. 249. Pak Aman Senior, apakah kamu ingin binasa bersamaku? Di bawah sinar matahari kemasan yang terang, wajah Zhang Fan tampak sedikit kemasan. Kata-katanya yang santai membuat ekspresi Chen Su berubah. Api emas kecil bergoyang tanpa angin di lapisan ketiga, seolah-olah akan muncul, tetapi juga seolah-olah akan padam. Tidak hanya menarik perhatian Chen Su, tetapi juga membuatnya berhenti, tidak berani bergerak sembarangan. Sebelumnya, ketika Zhang Fan menyerap Gritsun True Force dari surga kedua, dia tidak menyembunyikannya dari mata Chen Su. Dia juga telah menyaksikan kekuatan Gritsun True Force dengan matanya sendiri. Pada saat ini, dia secara alami tahu apa arti Golden Sun Flame ini. Kekuatan yang ditunjukkan Zhang Fan di lapisan kedua sudah cukup untuk melawannya dan monster Yin yang tua. Jika dia menyerap api yang lebih mengerikan ini, dia mungkin akan terbunuh di tempat. Namun jika memang begitu, Zhang Fan tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Di lapisan kedua, dia sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan, tidak mampu mencerna sepenuhnya kekuatan sejati matahari agung yang mengerikan dan membutuhkan mutiara naga api 9 untuk menahannya. Jika dia menggunakan api matahari emas, hasilnya akan terlihat jelas. Inilah yang dimaksudnya dengan binasa bersama. Binasa bersama. Wajah Chen Su menunjukkan ekspresi pahit. Bagaimana mungkin seumur hidup penuh perjuangan, masa muda penuh kemiskinan, masa muda penuh kehinaan, seumur hidup penuh kesendirian, bagaimana mungkin ia tega melepas semua prestasi yang telah diraihnya dengan begitu mudah. Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya tidak mengatakan begitu banyak tentang masa lalu untuk mengulur waktu. Sekarang dia tidak bisa membunuh orang ini, bahkan. Chen Su tahu bahwa dia tidak akan pernah mampu menghadapi keturunan musuhnya ini selama sisa hidupnya. Jalan kultifasinya bagaikan mendayung perahu melawan arus. Jika tidak maju, maka akan terdorong mundur. Dia tidak punya jalan keluar, tetapi lawannya bagaikan matahari terbit, yang dapat bersinar lebih terang setiap saat. Untuk beberapa saat, hati Chen Su tenggelam. Keberanian untuk bertarung sampai mati memudar seperti air pasang. Senyum tipis perlahan muncul di wajah Zhang Fan. Ekspresi Chen Su sudah memperjelas pilihannya. Dengan gerakan telapak tangannya, lapisan ketiga surga menghilang ke telapak tangannya. Zhang Fan tertawa keras, berbalik tanpa ragu-ragu, dan melangkah menuju pintu cahaya. Riak-riak seperti air menyebar, dan pintu cahaya berkedip-kedip sebentar sebelum menghilang ke dalam langit berbintang sumber api. Postur tubuh Zhang Fan yang angkuh dan tawanya yang tak terkendali juga perlahan menghilang dari pandangan Chen Su. Setelah beberapa saat, desahan bergema di langit berbintang sumber api yang kosong. Lupakan. Istirahatlah. Istirahatlah. Suaranya yang tadinya tajam, yang terdengar seperti suara kasim, kini hilang. Sebaliknya, suaranya terdengar seperti ia telah mengalami pasang surut kehidupan. Ekspresi putus asa muncul di wajah Chen Su saat dia menggelengkan kepalanya dan menghilang ke gerbang cahaya lain yang tidak jauh dari sana. Di langit berbintang sumber api yang luas, hirup ikut telah memudar, digantikan oleh suasana yang tenang dan damai. Hanya gelombang keruntuhan yang bergelombang secara bertahap menyebar dari pusat, menyaksikan akhir dari tanah roh api ini. Di kaki pegunungan pilar surga, pusaran energi spiritual yang tampaknya tidak pernah berubah sejak zaman kuno perlahan-lahan runtuh. Tiba-tiba menyusut ke arah pusat dan menekan ke bawah, membawa serta tekanan angin yang kuat. Itu seperti badai yang belum pernah terlihat dalam seratus tahun. Tekanan tanpa akhir sebelum hujan deras membuat sulit bernapas. Badai pilar surga meliputi area seluas puluhan mil. Bagaimana mungkin perubahan drastisnya hanya terjadi karena diri sendiri? Sejak kemarin, area luas di sekitar pegunungan pilar surga telah dipenuhi dengan energi spiritual yang bergejolak, seolah-olah pilar surga telah runtuh dan dunia akan hancur. Belum lagi menyerap energi spiritual ke dalam tubuh seseorang, hanya berada di tengahnya akan menyebabkan energi fisik dan spiritual seseorang menjadi liar. Mereka yang kultivasinya lemah bahkan terluka parah tanpa alasan dan tidak punya pilihan selain menjauh. Dari daerah terluar hingga kaki gunung pilar surga, iklim seluruh area juga menjadi tidak normal. Saat musim semi yang hangat, saat musim dingin yang dingin, dan musim panas yang terik. Salju dan hujan es tiba-tiba turun, gerimis belum berhenti, dan angin bertiup lagi. Itulah jentikan jari dari keempat musim. Situasi seperti ini seharusnya membuat orang-orang menghindarinya, tetapi di tengah kekacauan yang tak tertandingi ini, yang tampak seperti kiamat, ada hampir 100 orang yang terbagi menjadi dua kelompok yang berdiri terpisah oleh jarak lebih dari 100 kaki. Para kultivator Yong dan Liang, murid-murid provinsi Qin. Meskipun kedua belah pihak masih terbiasa menjaga jarak satu sama lain, untuk beberapa alasan, permusuhan yang kental di antara mereka telah menghilang. Bukan karena mereka lupa, juga bukan karena mereka merasa lega. Hanya saja ada hal yang lebih penting yang menarik perhatian mereka semua, dan mereka tidak ingin terjerat dalam masalah yang berulang-ulang seperti ini lagi. Tanpa berkata apa-apa, mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Ini adalah tindakan yang sama yang dilakukan semua orang. Hmm. Di antara kedua belah pihak, ada orang-orang dengan indera spiritual tajam yang tiba-tiba melihat ke arah suatu tempat di udara. Di sana, pintu cahaya perlahan terbuka. Pintu cahaya itu baru terbuka setengah jalan ketika kekuatan asal api yang kuat menyembur keluar. Begitu keluar dari jangkauan pintu cahaya, ia tersedot ke dalam siklon yang kacau dan langsung hancur, berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya merah yang tersebar di mana-mana. Di bawah cahaya merah yang bagaikan bidadari sedang menaburkan bunga, pintu cahaya terbuka lebar dan seorang pemuda berpakaian hitam melangkah keluar, muncul di depan mata semua orang. Itu dia. Itu Zhang Fan. Suara Ryu terdengar dari kedua belah pihak. Ada kekecewaan, kegembiraan, kebencian, dan rasa hormat dalam tatapan yang menatapnya. Begitu dia muncul, dia menerima perlakuan seperti ini. Jika itu orang lain, mereka pasti akan bingung. Namun, Zhang Fan hanya tersenyum dan melangkah keluar. Di negeri Roapi, dua Grandmaster formasi inti telah tewas berturut-turut di tangannya, dan dia bahkan memaksa seorang Grandmaster untuk tidak punya pilihan selain melepaskan permusuhannya dan membiarkannya pergi. Pengalaman seperti itu seperti tungku dan palu berat, dan itu melunakkan hati daunnya hingga menjadi lebih jernih dan transparan. Dia tidak takut, jadi dia secara alami tidak perlu terlalu banyak berpikir dan hanya bisa bertindak dengan tenang. Di udara, tampak ada tangga tak terlihat yang muncul. Zhang Fan dengan tenang menatap orang-orang di bawah dan berjalan turun selangkah demi selangkah. Di tengah kerumunan, seorang wanita cantik bertelanjang kaki dan berpakaian putih tiba-tiba tersenyum manis saat melihat sosok yang tinggi di langit. Dia melangkah beberapa langkah lalu menghilang. Si Ruo. Zhang Fan tersenyum tipis. Dia tidak sengaja mencarinya. Kakinya mendarat di tanah dan dia melihat ke belakang. Di sana, tubuh gemuk Censu muncul. Dalam sekejap, dia bahkan tidak melihat orang-orang di bawahnya dan terbang langsung menuju markas Kinzou. Wajahnya begitu gelap sehingga tampak seperti air yang bisa diperas keluar darinya. Tentu saja, tidak ada yang berani mengganggunya. Kerumunan itu tanpa sadar berpisah dan mengawasinya pergi. Tepat pada saat itu, suara gemuruh keras meledak dari puncak gunung pilar surga. Siklon pilar langit tampaknya telah mencapai batas tertentu. Siklon itu runtuh hingga tampak mengeras. Kemudian, dengan suara keras, siklon itu meledak. Pada saat yang sama ketika ledakan itu mengguncang dunia, siklon itu benar-benar memotong setengah gunung pilar langit dengan kuat. Asap dan debu memenuhi langit, seolah-olah awan gelap tiba-tiba muncul dan menyelimuti segalanya. Ketika debu akhirnya mengendap, semua orang menoleh dan melihat bahwa pemandangan ajaib dari topan itu telah menghilang. Di puncak gunung pilar surga, hanya ada bagian yang rusak yang tampak seperti terpotong oleh pisau. Bekas luka yang memenuhi mata mereka memberi tahu mereka sesuatu. Tanah roh api. Zhang Fan menghela napas dalam-dalam. Melihat pemandangan ini, ekspresi rumit muncul di matanya. Meskipun dia sudah lama tidak berada di sana, dia telah mengalami banyak hal. Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Sudah berakhir. Zhang Fan menatap dalam-dalam ke tempat di mana tanah roh api dulu berada, sebelum dia berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat itu, sebuah teriakan datang dari jauh, diikuti oleh seberkas cahaya dingin yang melintas di langit. Guru. Kecepatan pendatang baru itu tidak lambat. Tidak lama setelah suaranya terdengar, dia muncul dalam cahaya biru dan mendarat di samping Censu. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, Maaf, tapi saya minta maaf. Menguasai. Hem. Apakah orang ini murid Censu? Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia menoleh dan langsung mengamati orang yang datang. Ria itu tampaknya berusia 20-an. Ia mengenakan jubah biru laut, dan penampilannya tampan dan gagah. Setelah ia muncul, selain membungkuk dengan rendah hati kepada Censu, ia bahkan tidak melirik yang lain. Ia tampak bersemangat dan merupakan seorang pemuda yang telah mencapai kesuksesan dalam hidup. Dia memang punya hak untuk bersikap sombong. Kultifasinya sudah berada di tahap awal Foundation Establishment Realem di usia yang begitu muda. Bisa dikatakan bakatnya luar biasa. Tidak heran dia begitu sombong. Wajar saja jika seorang pemuda bersikap sedikit sombong, dan Zhang Fan tidak akan mempermasalahkannya. Namun, ketika teringat perkataan Censu beberapa saat yang lalu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap pemuda ini dengan tatapan aneh. Dari waktu ke waktu, matanya akan turun ke tubuh bagian bawahnya. Dengan master seperti ini, sungguh. Tragedi. Tatapan Zhang Fan tertuju pada bokong orang itu. Hatinya dipenuhi rasa kasihan. Lian, R, mengapa kamu ada di sini dan tidak berkultifasi di sekte? Meskipun suasana hatinya sedang buruk, nada bicara Censu cukup lembut saat berbicara kepada muridnya. Aduh! Kultifator muda bernama Lian, R terkejut sesaat sebelum dia sadar. Anehnya, begitu tiba di tempat ini, ia merasakan gelombang mual, terutama di tulang belakangnya. Itulah sebabnya pikirannya melayang ke arah Censu. Sekarang Censu menanyakan hal ini kepadanya, dia segera tersadar. Dia mengeluarkan sebuah kantong kosmos dari dadanya dan dengan hormat menyerahkannya kepada Censu. Dia berkata, melapor kepada guru, murid ini dikirim oleh tetua sementara. Dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada guru. Dia lalu menambahkan, ini mendesak. Hmm. Censu mengambil tas kian kun dengan ragu dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Dia sedikit mengernyit seolah-olah dia sangat bingung. Kemudian, dia menyeka mulut tas dengan telapak tangannya dan dengan hati-hati mengeluarkan selembar batu giyok kuning redup. Namun, setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Bahkan dengan kultifasinya, dia terhuyung-huyung di tanah seolah-olah dia telah jatuh. Menguasai. Ada apa? Censu menyingkirkan tangan muridnya dan menarik nafas dalam-dalam. Aku baik-baik saja. Aku hanya lelah. Lelah. Bahkan hantu pun tidak akan tertipu oleh ini. Lian, R menatapnya dengan cemas dan bertanya-tanya apakah dia terluka. Namun, dia tidak berani bertanya. Wajahnya penuh dengan kecemasan. Censu tidak lagi peduli dengan murid kesayangannya. Dia sekali lagi memeriksa slip giyok itu dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan memasukkan kembali slip giyok itu ke dalam tas kian kun. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Fraksi karakteristik Dharma, dengarkan. Ya. Saat ini, Censu adalah satu-satunya Grandmaster tingkat penyelesaian dari fraksi karakteristik Dharma di sini. Instruksinya setara dengan perintah fraksi. Tentu saja, semua orang menanggapi. Seketika, lebih dari sepuluh sinar cahaya melesat keluar dan tiba di hadapan Censu. Mereka membungkuk. Lupakan. Ikuti aku masuk. Censu melambaikan tangannya dan menghentikan semua orang untuk membungkuk. Dia berbalik dan berjalan ke tendanya. Tanpa sepatah kata pun, semua orang masuk satu demi satu. Zhang Fan menunggu semua orang masuk satu persatu sebelum dia perlahan masuk. Saat dia masuk, dari sudut matanya, dia samar-samar melihat beberapa sinar cahaya berkelap-kelip di langit. Jelas bahwa lebih banyak orang datang. Itu pasti orang-orang dari jalan ajaib dan rumah roh pengendali. Ada yang salah. Reaksi Censu yang tidak biasa tidak luput dari pandangannya. Meskipun masih curiga, dia mengangkat tirai dan memasuki tenda. Begitu dia masuk, Zhang Fan menatapnya dan tahu bahwa meskipun Censu memiliki banyak masalah, dia adalah seorang kultifator sejati. Jika bukan karena fetisnya yang menyimpang, dia akan menjadi panutan bagi generasinya. Tata letak tenda itu mirip dengan tenda Paman Guru G. Sangat sederhana. Jika ada yang berbeda, itu adalah hamparan awan Censu yang terlalu tinggi. Di ruangan batu ini, hamparan awan itu seperti singgah sana naga yang tinggi di langit, membuat orang-orang mendonga untuk melihat wajahnya. Zhang Fan bisa dikatakan sangat meremehkan selera buruk Censu. Dia meliriknya sebentar, lalu mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat sesuatu yang diletakkan di depan hamparan awan. Pantulkan Prasasti Giok. Melihat benda itu, mata Zhang Fan tiba-tiba menyipit. Prasasti Giok pemantul di depannya mirip dengan yang dilihatnya di Aula Diaken. Baik dari segi bentuk maupun aura, keduanya mirip. Prasasti itu juga merupakan lembaran Giok khusus yang digunakan untuk menyampaikan misi. Mengapa kamu mendapatkan benda ini? Tepat saat pertanyaan itu muncul di hatinya, Censu sudah mengungkapkan jawabannya. Sekte itu telah mengirim pesan. Mereka ingin kita menyelesaikan beberapa misi. Hal ini terkait dengan situasi secara keseluruhan. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Begitu dia selesai berbicara, dia menepuk Prasasti Giok pemantul dengan telapak tangannya yang tebal. Dalam sekejap, lapisan riak muncul di permukaan Prasasti. Setelah riak stabil, deretan kata-kata segera muncul. Zhang Fan mengamati Prasasti itu dan segera mengerti apa misinya. Selain misi utama, yaitu membunuh seorang Grandmaster yang telah mencapai level penyelesaian, misi-misi lainnya, bagi para pengikut asrama, semuanya adalah misi-misi sepele. Beberapa di antaranya adalah menghancurkan suatu tempat, beberapa di antaranya adalah melenyapkan pengkhianat, beberapa di antaranya adalah mengawal suatu objek, beberapa di antaranya adalah mengirim pesan. Meski misinya bervariasi, di antara baris-barisnya, ada rasa urgensi yang ditangkap oleh Zhang Fan. Apa yang telah terjadi? Dia tahu bahwa kebenaran pasti ada dalam gulungan batu giok yang sedang dilihat Chen Su. Sayang sekali. Meskipun Zhang Fan sangat penasaran, dia tahu bahwa dalam waktu singkat, dia tidak akan dapat mengetahui kebenarannya. Beberapa saat yang lalu, mereka bertarung sampai mati. Meskipun Chen Su tidak bisa melakukan apapun padanya, dia tidak keberatan memberinya masalah. Akan aneh jika Chen Su mengatakan yang sebenarnya. Hem. Pandangan Zhang Fan tiba-tiba terfokus pada sebaris kata di prasasti itu. Lima klan elemen Kin Su telah bersekongkol dengan orang luar. Mereka tidak patuh dan tiran. Bunuh mereka. Dua kata sederhana, eksekusi mereka dipenuhi dengan darah. Itulah yang dilakukan keluarga terhadap klan-klan yang lebih kecil. Jika mereka patuh, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, maka mereka akan berakhir seperti klan lima elemen. Menarik. Zhang Fan menyeringai. Dia melangkah maju dan berdiri di depan prasasti batu giok. 250. Klan lima elemen Kin Su berkolusi dengan orang luar. Mereka kurang ajar dan kejam. Bunuh mereka. Bukankah klan lima elemen sangat pandai bersembunyi? Bagaimana mereka bisa tertangkap oleh klan? Menarik. Zhang Fan melangkah maju sambil tersenyum dan meletakkan tangannya di atas lempengan batu giok itu seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia diam-diam membaca informasi Setelah beberapa saat dia membuka matanya. Mengabaikan ekspresi terkejut orang lain dia mundur ke samping dan mulai berpikir. Tidak banyak informasi tentang sebab dan akibat dari insiden tersebut pada reflektif jade tablet. Itu hanyalah permintaan untuk mengeksekusi pelakunya. Itu sangat kejam. Jika seseorang benar-benar membicarakannya klan lima elemen tidak memiliki sikap seperti klan besar. Sebenarnya ini bukan masalah besar. Dalam komunitas taoisme kekuatan selalu menjadi hal yang dominan. Rincian kecil lainnya dapat diabaikan. Zhang Fan tidak berbicara niat menyelidiki masalah ini lebih dalam. Hari ini, ketika dia tiba-tiba melihat berita tentang klan lima elemen, masa lalu yang tertutup debu segera muncul di benaknya. Jin Ju Nama ini mewakili seorang kultifator di tahap awal alam dasar. Selain itu, ia adalah seorang kultifator yang baru saja mencapai tingkat lanjut. Ia mungkin berada di dasar tahap awal alam dasar. Zhang Fan bahkan tidak akan mengedipkan mata pada orang seperti itu jika dia berhadapan dengannya sekarang. Dia akan dapat menghancurkannya dengan mudah. Namun, saat itu, orang ini mengejarnya sampai ke ujung bumi. Pada akhirnya, dia bahkan melakukan gerakan gila dengan menyerang batasan klannya sendiri. Baru saat itulah Namong Wang keluar dan membunuhnya. Kenangan itu masih segar dalam ingatannya. Kebangkitan klan lima elemen ini aneh, dan mereka pandai menahan diri. Jarang sekali klan kultifasi kecil memiliki tiga kultifator bangunan fondasi. Mereka kuat, tetapi mereka juga tahu cara menyembunyikan kekuatan mereka. Jika Wang Xinling tidak menunjukkannya ditambang, tidak seorang pun akan tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Mata ganti mata, aku bisa membalas dendam atas kebencian yang terjadi hari itu. Zhang Fan tersenyum. Dia sudah mengambil keputusan. Sebenarnya, balas dendam itu hal yang sekunder. Itu hanya untuk kenyamanan. Kalau dia benar-benar ingin, kenapa dia harus menunggu sampai hari ini? Tujuan utamanya adalah meninggalkan tempat ini dan melakukan sesuatu yang telah direncanakannya sejak lama. Pada saat ini, Chen Su melihat bahwa semua orang telah selesai memeriksa dan memiliki pemahaman umum tentang misi tersebut. Dia terbatuk dan berkata, saya akan secara pribadi menyelesaikan tugas memburu Grandmaster Formasi Inti. Untuk misi sisanya, Anda dapat memilih sendiri. Ketika kalian kembali ke sekte, kalian akan diberi penghargaan yang sesuai. Kalian semua harus melakukan yang terbaik dan jangan membuat janji kosong. Murid ini mengerti. Semua orang setuju serempak. Tepat saat mereka hendak memilih, sebuah suara jelas terdengar dari belakang kerumunan. Pak Man Chen, murid akan memilih misi ini. Ketika berbalik, dia melihat bahwa itu adalah Zhang Fan. Hem. Ekspresi Chen Su berubah. Dia melihat ke tempat yang ditunjuk Zhang Fan, lalu menganggup dan berkata, sesuai keinginanmu. Klan 5 Elemen telah lama menyimpan niat jahat. Ada tiga kultifator pendirian fondasi di klan tersebut. Namun, sekte tersebut hanya menemukan dua orang di antaranya. Mereka adalah leluhur mereka, Jin Huan, dan kepala keluarga saat ini, Jin Peng. Mereka masing-masing berada di tahap tengah dan awal dari alam pembentukan fondasi. Kami tidak tahu keberadaan orang terakhir. Tidak seorang pun tahu apakah dia masih dalam klan mereka. Pada titik ini, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada bedanya bagimu. Dua orang kultifator pendirian yayasan, salah satunya berada di tahap tengah, dan yang lainnya mungkin bersembunyi di kegelapan. Apa bedanya? Kultifator muda bernama Lian, R itu terkejut. Ketika dia melihat bahwa gurunya, Chen Su, dan para kultifator lain yang hadir semuanya tampak menganggapnya biasa saja, dia tidak dapat menahan diri padarinya, penuh rasa ingin tahu. Sepertinya Namong Wang bahkan tidak tahu siapa orang yang dia bunuh. Kalau tidak, pasti ada berita tentang Jin Liao di sekte itu. Zhang Fan tersenyum dan tidak mempedulikannya. Seperti yang dikatakan Chen Su, tidak masalah apakah dia ada di sana atau tidak. Itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Karena dia telah membuat keputusannya, terlepas dari apapun yang dipilih orang lain, Zhang Fan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan meninggalkan tenda. Begitu dia pergi, dia mendongat dan tahu bahwa kejadian di dalam tenda pasti terjadi di antara para kultifator Jalan Iblis Ilusi dan Sekte Roh Pengendali pada saat yang sama. Bahkan para kultifator dari Prefektur Yong dan Liang pasti mengalami sesuatu. Pada saat ini, di kaki gunung pilar surga yang besar, suasana menjadi sunyi. Suara gaduh beberapa saat lalu sudah tidak ada lagi. Hanya sinar matahari yang menyilaukan yang masih menyinari. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Zhang Fan merasakan hangatnya sinar matahari yang menyinari kulitnya. Perasaan akan kekuatan tak terlihat yang terus-menerus menyusup ke dalam tubuhnya sungguh memabukkan. Ling Gunung Pilar Surga yang telah membuatnya tinggal selama beberapa bulan dan menyebabkan banyak hal terjadi. Ada sedikit nostalgia di matanya. Benar sekali, nostalgia. Zhang Fan tahu bahwa dia tidak akan kembali setelah pergi kali ini. Mengenai menyelesaikan tugas dan kembali untuk melapor, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Alasan mengapa dia menerima tugas memusnahkan Klan 5 Elemen hanyalah karena hal itu nyaman. Mengesampingkan hal-hal ini untuk sementara waktu, Zhang Fan menghela nafas dengan emosi. Akhirnya, dia menekan emosi di dalam hatinya dan menggerakkan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba-tiba menghilang. Di sebuah lembah kecil, cabang-cabang pohon persik dan plum sedang musim semi dan pepohonan hijau memantulkan aroma bunga lelak. Saat itu bunga-bunga gunung sedang mekar penuh. Dia tersenyum di antara bunga-bunga itu. Mengenakan pakaian putih dan bertelanjang kaki, si ruo bersandar pada sebatang pohon kecil. Bunga-bunga merah di atas kepalanya bersinar terang dan bayangan-bayangan miring di bawah kakinya. Dia memancarkan kelesuan dan kelelahan yang tak terlukiskan. Dia menempelkan tangannya yang indah di dahinya dan matanya bagaikan lukisan saat dia menatap cakrawala yang jauh. Tak lama kemudian, suara angin bertiup kencang dan senyum mengembang di wajah menawannya. Kaka senior sang. Kamu membuatku menunggu lama sekali. Suara lembut dan penuh kasih sayang membangunkan Zhang Fan dari lamunannya. Sambil mendongak, ia melihat si ruo tersenyum seperti bunga. Ia dikelilingi bunga-bunga dan bahkan bunga-bunga itu tampak pucat jika dibandingkan. Si ruo. Zhang Fan tersenyum tipis. Ia berhenti sejenak di udara sebelum jatuh ke tanah seperti meteor. Saat ia mendarat di tanah, tidak ada suara, hanya beberapa gelombang kejut. Itu seperti tangan lembut yang dengan lembut mengangkat rok wanita cantik di hadapannya. Keduanya tersenyum dan saling memandang, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mereka tidak merasa canggung, tetapi merasakan semacam pengertian diam-diam dan kehangatan yang terjalin di antara mereka. Untuk sesaat, mereka sebenarnya agak menikmati keheningan ini. Setelah beberapa saat, si Ruo meluruskan pinggangnya, seperti ranting pohon willow yang bergoyang tertiup angin. Dia menggunakan pohon kecil di belakangnya sebagai penyangga dan meluruskan tubuhnya. Dia tersenyum dan berkata, kakak senior, akhirnya kau di sini. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya yang ramping dan berputar mengelilingi celah di depannya. Dia berkata dengan suara lembut, apa pendapatmu tentang tempat ini? Di sini. Zhang Fan melihat sekelilingnya dan melihat rumput hijau, bunga-bunga yang bermekaran, semak-semak yang unik, pohon-pohon kecil yang terisolasi dan anggun, bagaikan surga. Tak jauh dari sana, ada dinding gunung yang menghalangi udara dingin. Tanahnya hangat, seolah-olah ada panas bumi yang merembes masuk. Di sebelah kanan ada danau kecil yang dipenuhi uap air dan sedikit bau belerang. Itu adalah sumber air panas alami. Ini tempat yang bagus. Zhang Fan memuji dengan tulus. Di lembah ini, jauh dari hirup pikup dunia, ada seorang wanita cantik yang tak tertandingi tersenyum manis di sampingnya. Itu benar-benar pemandangan makhluk surgawi. Senyum di wajah si Ruo semakin lebar saat mendengar pujiannya. Dia melangkah maju dan berdiri berdampingan dengannya, diam-diam menatap pemandangan di depannya. Si Ruo yang sekarang tidak lagi menggoda seperti sebelumnya. Wajahnya yang cerah dan bersih tanpa riasan apapun. Di bawah sinar matahari yang cerah dan indah, dia berkilauan, memancarkan aura yang sangat murni dan suci. Persik surgawi bersinar dengan cemerlangnya. Ketika putranya kembali, itu pantas bagi keluarganya. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak linglung. Pada saat ini, jantungnya berdebar kencang tanpa sadar. Kakak senior. Sebuah panggilan telepon menyadarkan Zhang Fan. Ia mendongat dan melihat, hanya untuk melihat leher si Ruo yang putih dan wajahnya yang seputih giyok diwarnai dengan warna merah yang memikat. Pemandangan yang indah. Lindungi adik kecilku. Tangannya yang cantik terentang. Sebuah undangan yang jelas, sebuah bola merah menyala berkumpul di telapak tangannya dan sedikit bergetar, persis seperti seorang wanita cantik di depannya, menundukkan kepalanya dengan lembut dan dengan malu-malu merasakan angin sepoi-sepoi yang sejuk. Api berkobar dari lubuk hatinya. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan perlahan mengulurkan tangan, menggenggam rat tangan di depannya. Dalam sekejap, tak ada lagi jarak antara kedua tangan mereka yang saling menggenggam rat. Warna merah menyala itu tiba-tiba menyebar, berubah menjadi bola api yang langsung menyelimuti tubuh mereka. Api itu tidak ganas atau bergejolak, tetapi sangat murni. Api itu membakar mereka berdua tanpa suara, seolah takut akan sesuatu yang mengejutkan. Awan dan kabutnya mempesona, dan lilin merah meredupkan tenda. Dalam, rangan teredam terdengar, seperti gumaman, tetapi juga rintihan. Ada rasa sakit, tetapi juga lega. Rasanya seperti sesaat, tetapi juga seperti waktu yang lama telah berlalu. Tiba-tiba, sehelai kain putih menerobos api dan melayang di udara, tersangkut di dahan pohon kecil. Kain itu bergoyang mengikuti angin yang bertiup sepoi-sepoi, menari dengan anggun, seolah-olah ada kegembiraan yang tak terbatas di dalamnya. Saat kerudung putih itu tersingkap, sosok seputih salju bersinar dalam cahaya api yang kuat. Aura hitam samar terpancar dari punggung yang anggun dan cantik itu. Raungan putus asa terdengar dari kedalaman jiwa. Pada saat ini, itu seperti sepanci minyak yang dituangkan ke api unggun. Dalam sekejap, api membumbung tinggi ke langit, dan ki hitam menghilang. Itu seperti burung phoenix yang bermandikan api dan terlahir kembali. Rangan yang melingkari jari-jari dan melembutkan usus, dan menggelitik hati terdengar. Sedikit malas, lembut, dan lemah, seperti perasaan berendam dalam air panas untuk waktu yang lama di bawah terik matahari musim dingin. Rasanya kosong dan penuh setelah menghabiskan seluruh energi seseorang. Ketidakberdayaan dan kemalasan semacam ini tampaknya telah mengupas penghalang terakhir antara kayu kering dan api yang berkobar. Itu seperti malam pernikahan, ketika palu emas terentang, mengangkat tabir, dan menampakkan wajah malu-malu. Sesaat, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang sedang bermain-main, tenda itu terkulai, dan api di sekitarnya bersorak dan melompat, membungkus mereka dengan erat. Hanya jubah hitam yang terbang keluar dengan tidak sabar. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, atau pohon kecil itu, atau puncak pohon itu, satu putih dan satu hitam, dua set pakaian, seolah-olah mereka adalah tuan mereka, meringkuk erat di angin, menjerat. Lembah kecil itu tenang dan damai, angin sepoi-sepoi yang sejuk berputar perlahan, jangkrik tidak mengeluarkan suara apapun, burung-burung dan binatang buas tidak bergerak, seolah-olah seluruh dunia, hanya ada untuk sosok-sosok dalam api. Waktu, juga berhenti pada saat ini. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, suara percikan air, tiba-tiba memecah kesunyian, seluruh jurang, juga tiba-tiba menjadi hidup. Di atas rumput hijau yang subur, bola api dengan sosok yang berlama-lama dapat terlihat samar-samar bergulir. Bola api itu menempel di dekat rumput dan meluncur ke sumber air panas. Dalam urgensinya, ada sedikit kehangatan. Kemanapun bola api itu lewat, bahkan rumput yang paling halus dan lembut pun tidak terluka. Air panasnya tenang dan lancar, seperti saat pertama kali mendapat berkah. Ombak memercik ke segala arah, air berkilauan, jiwa dan raga menyatu, dorongan primitif, bagai gairah api, memunculkan ombak yang bergulung-gulung, membakar di bawah air. Dalam sekejap, kabut membubung dan menyelimuti permukaan air, menyebar di lembah. Di tengah kabut, suara ratusan erangan menyentak hati, seperti suara makhluk surgawi yang halus. Bahkan istana surgawi tidak lebih dari ini. Permukaan air, uap air pekat itu tampak berbentuk manusia, terjalin satu sama lain, bergesekan, melengkapi, melebur, dan menjadi satu. Keindahan hidup, bersemi dalam sekejap, bahkan mentari abadi, diam-diam menarik awan putih menutupi wajah, memberi mereka ruang. Warnanya juga lembut, menawan dan kabur, persis seperti cahaya redup tenda, itu adalah malam musim semi yang indah. Setelah sekian lama, kabut di atas sumber air panas itu perlahan menghilang. Seolah-olah mereka telah tertidur dalam pelukan masing-masing setelah bermesraan. Tidak ada apapun di atas ranting-ranting pohon. Mereka bergoyang lembut tertiup angin, seolah-olah mereka enggan berpisah satu sama lain. Sambil mendesah, Zhang Fan berdiri di bawah pohon kecil dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Untuk waktu yang lama, dia tidak berbicara. Pakaiannya rapi, ekspresinya damai, kalau saja rambut di pelipisnya tidak sedikit basah, semua yang baru saja terjadi sungguh terasa seperti mimpi. Saudara Zhang, jaga diri. Suara halus itu masih terngiang di telinganya, suara tawa yang merdu bagaikan lonceng masih bergema di bunga-bunga, namun wanita cantik itu telah menghilang, melayang jauh. Sambil mendonga ke puncak pohon yang sepi, sambil menunduk kerumputan hijau, di sana ada bercak-bercak merah yang menawan, Zhang Fan sejenak linglung, dalam hatinya, ia sebenarnya punya ide aneh untuk menggali rumput ini dan mencabutnya. Saya sakit apa? Sambil menggelengkan kepala dan tertawa, Zhang Fan tetaplah Zhang Fan, tetapi setelah sedikit berkonsentrasi, ia segera kembali normal. Dengan jentikan telapak tangannya, sebuah kekuatan tak terbatas lahir dari udara tipis, tiba-tiba menekan ke bawah. Ledakan, dengan suara itu, tanah tiba-tiba runtuh, menampakkan sebidang tanah datar, rumput hijau beberapa saat yang lalu, merah menawan yang memikat mata bagai pernis beku, semuanya berubah menjadi awan yang berlalu dengan cepat. Tepatnya, awan menawan berhamburan, mimpi musim semi tak meninggalkan jejak. Tentu saja, gagasan mencabut rumput dan membawanya pergi adalah sebuah lelucon. Namun, Zhang Fan tidak akan membiarkan jejak ini tertinggal di mata orang lain. Sekalipun kemungkinan itu terjadi hanya satu dari seribu, dia tidak akan membiarkannya. Setelah melakukan semua ini, Zhang Fan berdiri di tempatnya dan merenung sejenak, lalu memerungkan niat untuk pergi, dan berbalik berjalan menuju ujung celah, menuju dinding gunung. Dengan serangkaian suara gemuruh, pedang umu kecil diayunkan, dan setelah beberapa saat, sebuah lubang yang hanya dapat memuat satu orang muncul di dinding gunung. Pedang langit umu, harta karun ajaib seorang Grandmaster Formasi Inti, kini digunakan sebagai pekerja untuk menggali gua. Jika Nenek Tong hidup kembali dan melihat pemandangan ini, dia pasti akan mati karena marah lagi. Namun, Zhang Fan tidak merasakan apapun. Dia masih belum mampu menampilkan kekuatan sebenarnya dari pedang langit umu, tetapi dengan bahan harta karun ajaib itu, tidak ada yang lebih cocok untuk masalah semacam ini. Meskipun bagian luar lubang itu sempit, bagian dalamnya sebenarnya adalah dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah ruangan batu yang luas dan sederhana berada di tengah, hamparan awan dari batu biru adalah satu-satunya dekorasi. Di atas hamparan awan, diletakkan sebuah sajadah. Zhang Fan duduk bersila di atasnya, menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, semua gelombang pun tertahan sepenuhnya, dan dengan jentikan telapak tangannya, sebuah cermin perunggu yang sederhana dan elegan muncul di tangannya. Cermin harta karun matahari besar. Sambil melonggarkan tangannya, cermin perunggu itu melayang ke atas, bergerak ke atas dan ke bawah di depannya, segalanya tampak normal. Keluar. Zhang Fan menatap cermin harta karun matahari agung dengan acuh-ta'acuh, berbicara tanpa peringatan. Terima kasih telah menonton!